Bidadari dari Sungai Es Jilid 18 Sebagaimana diketahui, ilmu menubruk Niaweng adalah gubahan patiesi Nioset Tiancek berdasarkan kereberkelahinya burung Niaweng. Dengan latihan yang lama, ia berhasil menciptakan semacam ilmu entengkan badan yang tiada keduanya dalam merimba persilatan. Ilmu mengentengkan badan dari lain cabang persilatan kebanyakan hanya merupakan kepandaian lari cepat, tapi dengan ilmu gubahan set Tiancek, seseorang bisa terbang bulak-biluk di tengah udara. Teng Tai Cheng adalah ahli waris satu-satunya dari Pat Piesin Mo dan pada waktu itu, kepandainya tidak lebih rendah daripada gurunya sendiri. Demikianlah, pada sebelum tenaga pukulan si kurus menyambar tubuhnya, ia sudah terbang membelok. Tapi apalacur, baru saja ia meloloskan diri, badan si kurus sudah melesat pula melewati kepalanya dan menjamreti yang diseberang. Begitu satu tangannya mencekal tiang, badannya diputar dan kembali menghantam dengan tangan yang lain. Kejadian serupa itu telah berulang sampai tiga kali, dengan Teng Tai Cheng masih tetap bisa mempertahankan diri di tengah udara dan mengegos pukulan-pukulan musuh dengan terbang bulak-balik. Tapi, walaupun luar biasa, ilmu itu tak bisa dipertahankan dalam tempo lama. Waktu si kurus menghantam keempat kali, ia sudah tak kuat lagi dan roboh di lantai akibat kebasan tangan si kurus. Secara kebetulan, ia jatuh di dekat Hiat Sincu. Sambil tertawa terbahak-bahak, si kurus lalu kembali ke tempatnya yang tadi dan bersilah di dekat kawannya. Sekarang, seperti Hiat Sincu, Teng Tai Cheng juga sudah terbetot masuk ke dalam kalangan tenaga kedua orang itu dan mereka tak dapat meloloskan diri lagi. Semakin lama gerakan tangan kedua orang aneh itu jadi semakin cepat. Teng Tai Cheng dan Hiat Sincu yang semula berada dalam jarak kira-kira setombak, dengan perlahan mendekati kedua musuhnya. Dengan keringat membasahi pakaian, mereka mengamuk bagaikan kerbau gila dan maju sedikit demi sedikit. Seorang yang tak mengerti ilmu silat tentu menduga, bahwa mereka sedang menyerang tapi Yoliu Cheng mengetahui, bahwa mereka sedang dibetot dengan tenaga tak kelihatan. Begitu lekas mereka berada pada jarak yang bisa disampaikan dengan tangan kedua lawannya, riwayat mereka akan segera tamat. Diam-diam Yoliu Cheng merasa girang. Biarpun permusuhannya sudah dibereskan oleh Fang Lin, tapi masih terdapat kemungkinan, bahwa Teng Tai Cheng akan berusaha untuk membalas sakit hati lagi di belakang hari. Maka itu, jika si pendeta binasa, ia akan terbebas dari segala kekhawatiran. Dengan metu, tidak berkesip ia memperhatikan jalannya pertempuran. Hiat Sin Chu yang iwakangnya lebih tinggi, masih terus berusaha untuk meloloskan diri dengan seantro tenaganya, tapi Teng Tai Cheng sudah tak kuat lagi. Ia mundur setindak, maju dua tindak, semakin lama jadi semakin dekat dengan kedua musuhnya urat-urat di kepalanya timbul keluar, sedang kedua biji matanya yang berwarna merah seolah-olah mau melompat. Yo Liu Cheng jadi merasa tak tega, sehingga ia melengos supaya tak usah melihat pemandangan yang tak enak itu. Sekonyong-konyong terdengar teriakan nyaring, tinggalkan lututmu hampir berbareng terdengar suara terang, seperti martil memukul lonceng. Sebelum Yo Liu Cheng sempat menengok, mendadak ia merasakan lewatnya hawa panas di depan mukanya. Di lain saat, ia melihat badan Teng Tai Cheng terbang keluar dari jendela sebelah timur, sedang hiat sincu pun sudah tak kelihatan bayang-bayangnya lagi. Kedua orang aneh itu masih tetap bersila, dengan si gemuk mencekal sebuah lengan besi seraya berkata seorang diri, tak dinyana dia mempunyai ilmu yang luar biasa. Ternyata, pada detik yang sangat berbahaya, Teng Tai Cheng telah berhasil menolong diri dengan melontarkan lengan besinya. Kedua orang aneh itu kaget bukan main dan sambil mengerahkan luwekang, mereka menyambut senjata yang luar biasa itu. Dengan menggunakan kesempatan tersebut, si pendeta melarikan diri bersama-sama kawannya. Selagi Yoliu Cheng bergirang karena dua musuhnya sudah mabur, tiba-tiba ia melihat kedua orang aneh itu mengawaskan padanya dengan sorot metu bengis. Ia terkejut dan lalu mencekal gendawa erat-erat. Sementara itu, karena keadaan berubah sepi, Kang Lam yang lagi bersemedi membuka matanya. Ia melompat bangun dan berkata sambil tertawa, Dua memedi itu sudah dihajar kabur Kalian harus mengaturkan terima kasih kepada aku. Arak itu memang bisa membangunkan semangat dan daging ayam dapat menambah tenaga. Selagi berkata begitu, mendadak ia melihat Yoliu Cheng dan kedua orang aneh itu tengah saling memandang dengan sorot metu menakuti. Hati Kang Lam berdebar-debar dan ia segera menutup mulut. Tiba-tiba si gemuk tertawa besar. Benar. Memang kami harus mengaturkan terima kasih kepadamu, katanya. Aku ingin minta pinjam kedua lututmu, menyambung si kurus. Jangan khawatir. Aku tanggung kau tidak merasa sakit waktu lututmu digergaji, apa menegas Kang Lam. Kau mau gergaji lututku tak salah, jawab si kurus sambil mengangguk. Aku mempunyai ilmu bedah yang sangat liahai. Lebih dulu aku akan memberi obat lupa dan begitu kau tersadar, segala apa sudah beres. Bagaimana, apakah setuju tak bisa? Gila kau teriak si kacung dengan suara ketakutan. Aku masih perlu dengan kedua lututku, aku juga perlu dengan kedua lututmu, kata si gemuk dengan suara dingin. Sesudah kau menyerahkan lututmu kepadaku, aku akan mengambil kau sebagai murid, kata si kurus. Kau akan punya senderan teguh, kau tak usah khawatir kekurangan makan pakai dan tak akan ada manusia yang berani menghina kau, tak bisa Kang Lam berteriak pula. Tapi, kenapa, lututmu patah perkataan si kacung itu justru menyentuh bagian yang lemah. Mendadak saja, kedua orang itu jadi gusar tak kepalang. Binatang geram si kurus aku ingin putuskan lutut semua manusia yang pandai silat. Orang pertama adalah kau berbareng dengan perkataannya, badannya melesat dan tangannya menyambar untuk menotok jalanan darah Kang Lam. Selaka mengeluh Kang Lam. Sebelum tangan si kurus menyentuh Kang Lam, Yoliu Cheng sudah melepaskan pelurunya dengan beruntun-runtun. Dalam sekejap, puluhan peluru menyambar-nyambar kedua orang aneh itu. Tapi sungguh aneh, sebelum melanggar badan musuh, peluru-peluru itu sudah hancur semua. Kedua orang itu tertawa terbahak-bahak. Masih ada lagi hayo keluarkan semua teriaknya. Yoliu Cheng terkesiap dan di lain saat, ia merasa dirinya dibetot dengan semacam tenaga yang tak kelihatan. Dengan sekuat tenaga, ia memberontak untuk meloloskan diri, tapi sebaliknya dari berhasil, setindak demi setindak ia mendekati kedua musuhnya itu. Pada detik yang berbahaya, sekonyong-konyong terdengar suara keras dan papan loteng berlubang besar. Kedua orang aneh itu terkejut. Siapa yang bersembunyi di atas turun membentak satu antaranya. Mendadak dari atas terdengar suara SRR, disusul dengan menyambarnya sehelai sinar merah. Kedua orang itu pucat mukanya. Buru-buru mereka menekan lantai dengan kedua tangan dan badan mereka lantas saja melesat keluar dari pintu. Tong Siaolan teriak satu antaranya. Kau tak boleh melanggar janji Yoliu Cheng jadi seperti orang kalab bahna girangnya. Siaolan. Kau berada di sini serunya. Hampir berbareng, dari lubang papan loteng melayang turun seorang pemuda yang parasnya cakap. Bukan. Aku kengtian, katanya. Sesaat kemudian, pengcoan tian liye pun turun ke bawah. Yoliu Cheng yang baru pertama kali bertemu dengan si nona, jadi merasa sangat kagum. Aku tak nyana dalam dunia ada wanita yang begini cantik, katanya di dalam hati. Ia melirik kengtian melirik puterinya sendiri dan kemudian menghela nafas. Sementara itu, dengan rasa girang C.E.C yang hei ee menghampiri dan mencekal baju penggau. C.E.C, katanya. Sekali ini kau tak boleh kabur. Ia berpaling kepada ibunya dan berkata pula, pada malam itu, kengtian koko telah mabur tanpa bisa dicegah lagi. Tak taunya ia kabur untuk mengubar C.E.C ini. Muka penggau lantas saja berubah merah karena ia ingat salah mengerti yang terjadi pada malam itu. Tanpa mengatakan suatu apa, ia bersenyum dengan perasaan jengah tercampur girang. Inilah putri tunggal dari Kuihoa Sengpahpeh, namanya Pengko, kengtian memperkenalkan kecintaannya kepada Yoli Ucheng. Inilah C.E.Pahbo. Pada 30 tahun berselang, beliau adalah Kang Tongliyehya Yoli Ucheng yang namanya harum dalam rimba persilatan. Ayahku adalah adik seperguruannya, Yoli Ucheng tertawa girang. Benar, memang benar, dan kita semua bukan orang luar, katanya sambil tertawa. Ia menarik tangan Pengko dan lalu mengajukan berbagai pertanyaan secara gembira sekali. Sesudah menjawab pertanyaan-pertanyaannya C.E., Pengko menengok kepada kengtian seraya berkata, Kengtian, baik juga kau lekas-lekas melepaskan Tian San Sinbong. Kedua orang itu lihai bukan main. Mungkin sekali pengpok sin tanpa akan berhasil mengusir mereka, kengtian, kau lihatlah, aku sudah tua dan sangat pelupaan, kata Yoli Ucheng sambil tertawa aku belum mengaturkan terima kasih untuk pertolonganmu. Menurut pendapatku, Tian San Sinbong yang dilepaskan olehku juga belum tentu bisa melukakan mereka, kata kengtian. Mereka kabur karena ketakutan, kenapa begitu tanya Pengko. Aku rasa, lutut mereka patah karena dihajar dengan Tian San Sinbong oleh ayahku, jawabnya. Maka itu, mereka lantas kabur sebab menduga ayahku datang kembali benar, kata Yoli Ucheng. Tadi, selagi lari, mereka menyebut-nyebut nama ayahmu. Mungkin sekali ayahmu telah meluluskan untuk mengampuni jiwa mereka, maka barusan mereka mengatakan si Aulan tak boleh melanggar janji, dilihat begini, jebakan di puncak itu telah dipasang oleh mereka, kata kengtian. Kenapa mereka kebentrok dengan ayahku jebakan apa tanya Yoli Ucheng. Kengtian lantas saja menceritakan peristiwa yang dialaminya, sehingga ia hampir-hampir binasa tertimpa batu besar. Nyonya C.E. jadi kaget tercampur girang. Kalau begitu, ayahmu benar berada di sini, katanya. Tapi Gunung Himalaya begini besar. Kemana kita mencarinya? Ah, 20 tahun lebih aku tak pernah bertemu dengan ayahmu, sambil berkata begitu, ia melirik kengtian dan penggol dan kemudian menghela nafas. Sesuatu manusia mempunyai jodoh sendiri-sendiri, manusia tak dapat melawan nasib, katanya di dalam hati. Harus diketahui, bahwa di waktu masih gadis, Yoli Ucheng pernah ditunangkan dengan Tong Xiaolan. Belakangan, karena tak ada kecocokan, pertunangan itu tidak terwujud dengan pernikahan. Sesudah lewat banyak tahun, biarpun masing-masing sudah menikah, Yoli Ucheng masih tidak bisa melupakan Xiaolan sebagai kecintaannya yang pertama. Tapi kecintaan itu adalah bebas dari segala arti yang jelek. Liu Ucheng sekarang mencintai Xiaolan sebagai saudara sendiri, atau sedikitnya sebagai seorang sahabat karib. Maka itulah pada waktu bertemu dengan kengtian, ia segera berniat untuk merangkap jodoh Chiang Hei dengan piyuda itu. Tapi tak dinyana, putra Tong Xiaolan sudah mempunyai kecintaan lain. Malam itu, mereka menginap di Hong Totai. Pada besokan paginya, luka kengtian sudah sembuh sama sekali dan mereka lalu meneruskan perjalanan ke jurusan barat. Beberapa hari kemudian, mereka tiba di sebelah selatan Himalaya. Selagi enak berjalan, mendadak Penggo terkejut karena jauh-jauh ia melihat bendera-bendera yang sangat besar jumlahnya. Kengtian, apa tentara Nepal benar sudah datang ke sini? Tanyanya. Mari kita menyelidiki, baiklah, aku akan mengantar kau, kata pemuda itu. Cepahbo, kalian tunggu saja di sini. Sesudah menyelidiki, kami akan kembali untuk berdamai bagaimana baiknya, sebagai gunung yang besar luar biasa di Himalaya terdapat banyak hutan-hutan yang belum pernah ditembus orang, sehingga jika orang bertemu dengan hutan begitu, ia terpaksa mengambil jalan mutar. Demikianlah, biarpun bendera-bendera yang dilihat Penggo kelihatannya tidak seberapa jauh, tapi waktu berusaha untuk mendekatinya, beberapa kali mereka menyasar dan sesudah berjalan setengah harian, belum juga mereka sampai di tempat yang dituju. Dilihat begini, kita harus cari seorang pengunjuk jalan, kata Kengtian. Jangan mimpi, kata si Nona sambil tertawa. Dari mana kau mau cari pengunjuk jalan biarpun kau berani membayar seribu cil emas, tiada manusia yang bisa mengantar kau di gunung ini, kau salah Kengtian mendadak berkata. Coba lihat. Apa di sana bukan manusia Penggo mendungak dan melihat seorang yang sedang berlari-lari di puncak gunung seberang. Orang itu yang gerakannya sangat gesit, ternyata tengah diubar lima orang yang dikepalai oleh seorang pendeta yang mengenakan jubah pertapaan warna merah. Dilihat dari jauh, warna merah itu sangat menyolok mata. Orang yang dikejar adalah Leong Leng Kiau teriak Kengtian. Benar, kata si Nona. Pendeta yang mengejarnya tentulah si pendeta yang membongkar penjara, mereka pasti mengandung maksud tak berbaik, mari kita cegat, mengajak Kengtian. Ketika itu Leong Leng Kiau dan pengejar-pengejarnya sudah lari jauh sekali. Si Nona mengangguk. Baiklah, kita ambil jalan dari samping gunung, katanya. Karena jarak antara kedua gunung itu tidak seberapa jauh dan juga sebab Kengtian dan penggau memiliki ilmu mengentengkan badan yang lebih tinggi daripada Leng Kiau dan si pendeta, maka belum cukup setengah jam, mereka sudah berada di sebelah depan si pendeta. Ketika itu, Leong Leng Kiau sudah mendaki puncak kedua, sedang beberapa busuk Nepal lainnya masih ketinggalan jauh di belakang si pendeta. Ternyata, selama berdiam beberapa hari di perkemahan tentara Nepal, Leng Kiau tak hentinya mengasah otak. Biarpun mempunyai cita-cita besar, perasaan hatinya masih tidak mengizinkan untuk menjadi pengkhianat bangsa yang mengajak tentara asing masuk ke dalam negeri sendiri. Akhirnya ia mengambil keputusan untuk kabur dan lebih suka dibinasakan oleh Kaisar Cheng daripada jadi pengkhianat. Ia bertujuan pergi ke Lasa Guna melaporkan kejadian itu kepada Hokong An. Di luar dugaan, kaburnya telah diketahui oleh si pendeta asing yang lalu mengejar dengan mengajak beberapa busu. Leong Leng Kiau tidak berani mengambil jalanan di tanah datar dan terus mabur ke gunung-gunung. Sesudah lari sehari dan semalam, ia naik semakin tinggi dan jalanan jadi semakin sukar. Si pendeta asing yang bernama Tai Chiti dan berkedudukan sebagai Koksu, guru negara, utama, terus mengejar sekeras-kerasnya dan waktu Leng Kiau mendaki puncak yang kedua, jarak antara mereka hanya kira-kira seratus tindak. Sesaat itu, mereka berada di tempat yang tertutup salju dan licin luar biasa. Beberapa kali si pendeta mengempos semangat dan melompat tinggi, tapi ia selalu menyerosot lagi ke bawah karena licinnya jalanan. Mendadak ia membuka jubah pertapaannya yang lalu digunakan untuk mengeredongi pundaknya, sehingga ia seolah-olah mempunyai dua sayap. Sekali lagi ia melompat tinggi dan dengan bantuan jubah itu yang seperti layar perau kakinya bisa hinggap di atas salju tanpa menyerosot ke bawah lagi. Ia tertawa terbahak-bahak dan berteriak, Lian Sian Seng, rajaku telah memperlakukankah sebagai tamu terhormat, tapi kenapa kau mabur tanpa pamitan lagi dengan menempuh bahaya, aku membawa kau datang ke sini. Perbuatanmu itu sungguh-sungguh tidak memandang persahabatan, Leng Kiao tak menyahut, ia terus merayap ke atas dengan sepenuh tenaga. Lian Sian Seng berseru pula si pendeta. Lebih baik kau lekas-lekas turun. Jika dicandak olahku, bisa terjadi kejadian yang kurang enak, ia melompat lagi dan naik setombak lebih. Selagi si pendeta tergirang-girang, tiba-tiba terdengar suara aneh, disusul dengan menyambarnya satu sinar merah. Buru-buru ia mengebas dengan jubahnya. BRT, jubah itu berlubang dan tidak bisa digunakan lagi sebagai layar perahu. Si pendeta yang tidak berwaspadat terpeleset dan menyerosot turun beberapa tombak, hampir-hampir ia jatuh terguling. Jubah pertapaan itu dibuat dari benang emas dan ditambah dengan lewekang, kekuatannya melebih sebuah tameng. Pada belasan hari berselang, dengan jubah itu, ia telah menyempok jatuh semua senjata rahasia yang dilepaskan oleh Tong Sei Hoa. Maka itu, ia kaget tak kepalang ketika tahu jubahnya ditembuskan dengan senjata rahasia. Di lain saat, dari lamping gunung mendadak muncul seorang pemuda yang parasnya cakap sekali. Orang itu bukan lain daripada Tong Keng Tian yang tidak dikenal oleh si pendeta. Siapa kau bentaknya? Tak usah tahu jawabnya. Yang penting adalah aku tidak mempermisikan kau naik di gunung ini, bocah. Besar benarnya limu bentak si pendeta sambil mengebut dengan jubahnya. Biarpun tahu pemuda itu mempunyai senjata rahasia yang sangat lihai, ia tak menjadi keder karena menganggap Keng Tian yang berusia begitu muda, pasti tidak memiliki ilmu silat berarti. Maka itu, ia lantas saja mengebut dengan ilmu Tian Lokai Tei, jala langit menungkup bumi, serupa ilmu yang telah dilatih olehnya selama beberapa puluh tahun. Melihat menyambarnya jubah itu dengan tenaga yang dasyat, Keng Tian terperanjat. Tak heran jika Tong Sei Hoa dan Kim Siye masih belum dapat menjatuhkannya, pikirnya. Tanpa beraya lagi, ia menghunus Yuliong Kiam dan menikam dengan pukulan Hauwatek Siajit, Hauwatek memanah matahari. Sebagaimana diketahui, Yuliong Kiam adalah pedang mustika dari Tian Sanpei, sehingga jangankan jubah, sedangkan tameng baja pun dapat ditembuskannya. Dengan satu suara bret, diiring dengan sinar berkilauan, jubah itu berlubang besar. Si pendeta kemekmek, buru-buru ia menarik pulang jubahnya dan melompat ke belakang, akan kemudian mengawasi pemuda itu dengan mata membelalak. Di lain pihak, biarpun berhasil merobek jubah pertapaan itu dengan pedangnya, Keng Tian sendiri merasa lengannya sakit. Di lain saat, pendeta itu sudah menyerang lagi dengan jubahnya. Dengan satu dua kebutan saja, ia tahu tenaga pemuda itu sudah banyak berkurang. Maka itu, tanpa menghiraukan kemungkinan jubahnya ditebloskan pula dengan pedang musuh, ia segera mengirim serangan berantai sambil memutar jubahnya bagaikan titiran. Dengan menggunakan ilmu menggulung, ia ingin merampas pedang Keng Tian. Sambil mengempos semangat, Keng Tian melayani dengan hati-hati sekali. Sesudah lewat kira-kira 20 jurus, beberapa kali lagi jubah itu tertikam tembus, tapi si pendeta tidak memperdulikan dan terus menerjang bagaikan kerbau gila. Beberapa saat kemudian, barulah pengcoan Tian Liya tiba di situ. Meskipun memiliki ilmu mengentengkan badan yang sangat tinggi, tapi karena jalanan penuh rintangan dan pohon-pohon berduri dan juga karena pengpokhan Kong Kiam tidak setajam Yul Yong Kiam, maka si Nona agak terlambat datangnya. Melihat munculnya seorang wanita yang luar biasa cantik dan mengenakan pakaian serba putih, si pendeta yang lagi menyerang sambil berteriak-teriak jadi terkesiap dan melompat mundur beberapa tindak. Nepal dan Tiongkok adalah tetangga baik, kata si Nona. Kenapa kau merusak persahabatan itu di samping itu, kau juga berani melintasi perbatasan dan menculik orang. Lekas pergi suara si Nona nyaring bagaikan kelenengan perak dan mengandung keangkeran yang luar biasa. Si pendeta terkejut dan mundur lagi beberapa tindak. Sebagai koksu utama dari Nepal, rajanya sendiri tak pernah bicara begitu terhadapnya. Darahnya lantas saja naik dan sambil mengebas jubah pertapaannya, ia menanya dengan suara dingin, Siapakah sungguh besarnya Limu, berani mencampuri urusan negaraku, ih, mendadak ia mengebut dengan jubahnya dan tanpa merasa ia bergidik, karena penggaus sudah melepaskan sebutir pengpok Sintan. Sekonyong-konyong ia ingat suatu hal. Dengan memiliki luakang yang tinggi, pengpok Sintan tak cukup hebat untuk menggetarkan badan si pendeta. Tapi begitu ingat hal itu, badannya lantas saja bergemetaran dan parasnya berubah pucat. Sebelum ia keburu berbuat apa-apa, tiba-tiba di belakangnya terdengar suara, Kongcu, Puteri, terimalah hormat kami. Ia menoleh dan melihat empat busu Nepal sudah berlutut di atas salju. Jantungnya memukul keras dan ia berkata dalam hatinya, benar saja dia harus diketahui, bahwa Tai Chiti adalah Suheng, kakak seperguruan, dari pendeta jubah merah yang dulu pernah naik ke istana es dan belakangan binasa dalam tangan tantian Oe. Waktu masih hidup, Sute itu pernah menuturkan pengalamannya di istana es dan hebatnya pengpok Sintan, sehingga begitu ditimpuk dengan Sintan, ia segera menduga pasti bahwa Nona itu adalah Pengcoan Tianlie. Maka itu, buru-buru ia memohon maaf kepada Sintan Puteri. Pengcoan Tianlie mengebas tangannya dan menegur dua busu yang berlutut paling depan, aku pernah melarang kalian mengacau di Tiongkok, tapi kenapa sekarang kalian datang kembali kedua orang itu manggut-manggutkan kepalanya. Karena di perintah raja, hamba berdua tak berani membantah, jawabnya dengan suara ketakutan. Di mana adanya raja mutanya si Nona dengan membawa tentara, beliau berkemah di selat sebelah selatan, jawab satu antaranya kedatangan raja di kali ini justru adalah untuk mencari Kongcu Kata Tai Chiti sambil bersenyum. Pertemuan ini sungguh menggirangkan, sehingga tentara kita terbebas dari kecapaian. Maka itu, kami memohon Kongcu Sudi berkunjung ke perkemahan, baiklah, kata si Nona aku memang mau cari dia, mendengar jawaban itu, bukan main girangnya si pendeta. Hilangnya Liong Leng Kiaw berbalik menjadi satu keberkahan, pikirnya. Dengan berhasil mengundang Kongcu, pahalaku bukan main besarnya, ia lantas saja memerintahkan empat busu jalan di muka untuk membuka jalan dalam perjalanan pulang ke perkemahan. Tai Chiti dan kawan-kawannya membawa tenda dan malam itu mereka menginap di atas gunung. Besokan paginya mereka meneruskan perjalanan dan sesudah berjalan setengah harian, barulah lapat-lapat mereka mendengar suara berbengernya kuda. Kira-kira sejam lagi kita akan tiba di perkemahan, kata Tai Chiti kepada si Nona. Pertemuan dengan Kongcu akan menggirangkan sangat hatinya raja, penggau tak menyahut, ia hanya mengangguk. Sementara itu, hati kengtian terus berdebar-debar. Sebenarnya ia sendirilah yang telah menganjurkan penggau pergi menemui Raja Nepal, tapi sekarang, sesudah mereka berada dekat dengan Raja tersebut, hatinya jadi berkhawatir kalau-kalau pertemuan itu akan mengakibatkan kejadian yang tidak diingin. Ia melirik kecintaannya yang bersikap tenang sekali. Selagi kengtian berjalan dengan hati bimbang, tiba-tiba penggau mengeluarkan seruan tertahan dan si pendekta asing melompat dengan kaget. Ia segera mengawasi ke arah yang diawasi mereka dan melihat bekas pukulan tongkat di atas sebuah batu besar yang licin. Dilihat dari bekasnya, tak bisa salah lagi batu itu telah dipukul dengan tongkat Kim Xiaiei. Dia juga menulis beberapa baris huruf, kata si Nona kengtian segera mendekati dan membaca huruf-huruf itu yang ditulis di atas batu, di antara manusia hina menghina adalah lumrah. Untuk apa manusia hidup terlalu lama kuingin memetik bintang di ruang angkasa, menenangkan lautan Tonghai Aman Sentosa, sesudah membaca syair itu kengtian berdiri bengong. Ia tak menduga, bahwa Kim Xiaiei yang gila-gilaan dapat menulis syair yang luhur artinya dan bebas dari segala rasa dendam terhadap sesama manusia. Apakah sifatnya berubah karena dia sudah mendekati ajalnya? Tanya-tanya. Kengtian di dalam hati. Ditinjau dari syairnya, ia seolah-olah hendak mendaki Cuhong untuk mati di puncak gunung yang tinggi itu. Sungguh mengherankan, penggol menghela nafas panjang seraya berkata, bagaimana kita bisa mencarinya di gunung yang begini besar dan luas? Siapa dia? Tanya Tai Citi. Seorang sahabat karib, jawab si Nona. Mendengar jawaban itu, si pendeta terkejut karena sebagaimana diketahui ia pernah dihajar oleh Kim Xiaiei. Tapi ia tak berani menanya lebih jauh, sebab si Nona kelihatannya sedang berpikir keras dengan paras berduka. Sesudah berjalan lagi beberapa lama, tibalah mereka di satu lembah yang sangat luas di mana terdapat ribuan tenda yang berderet-deret dan ribuan bendera yang berkibar-kibar dengan megahnya. Ditambah dengan suara berbengernya kuda dan tentara yang menjaga dengan senjata terhunus, lembah itu memperlihatkan suatu pemandangan yang angker luar biasa. Tai Citi segera memerintahkan dua orang bus untuk melaporkan kedatangan Pengco Antian Lie kepada Raja Berita itu tersiar dengan cepat sekali dan dalam sekejap mata, dengan berlomba-lomba ribuan atau laksaan surdadu Nepal menerobos keluar dari tenda mereka untuk melihat wajah Seng Puteri. Semenjak mendiang kok sujubah merah kembali dari puncak es dan membawa warta tentang kecantikan dan kegagahan Pengco Antian Lie, di seluruh Nepal telah tersiar macam-macam cerita, yang satu lebih muluk dari yang lain, tentang Puteri itu. Sedari waktu itu, terutama sesudah Raja memerintah secara sewenang-wenang, segenap rakyat mengharap-harap kedatangan Puterinya Hoa Gyo Kong Chu, ahli waris tulen dari tahta Kerajaan Nepal. Maka itu tidaklah heran, begitu mendengar kedatangan Pengco, tata tertib ketentaraan tidak dapat dipertahankan lagi dan bagaikan gelombang laut, laksaan serdadu menerobos keluar dari perkemahan mereka. Dengan jubah yang berkibar-kibar karena ditiup angin dan dengan duduk tegak di atas punggung kuda, bagaikan seorang dewi yang baru turun dari kahyangan, Pengco Antian Lie mengawasi laksaan tentara itu yang menghampirinya bagaikan airbah. Mendadak mereka menghentikan tindakan dan keadaan di lembah itu mendadak berubah sunyi senyap. Semua orang, dari perwira sampai serdadu biasa, memandang wajah Seng Puteri dengan rasa cinta dan kagum. Tiba-tiba terdengar seruan Bansue yang bergemuruh. Pengco Antian Lie bersenyum sambal mengulapkan tangan, sedang air matu berlinang-linang di kedua matanya. Sedang seruan itu masih berkumandan di seputar lembah, sekonyong-konyong bendera raja bergerak dan tenda besar yang berwarna kuning terbuka, disusul dengan keluarnya raja Nepal yang menunggang gajah putih yang diiringi oleh para menteri serta pembesar agung. Keadaan di lembah itu dengan serentak menjadi sunyi kembali. Pengtian dan penggau mengawasi Seng Raja yang parasnya kelihatan pucat sekali. Mereka menduga bahwa raja itu telah jadi ketakutan karena teriakan Bansue dari tentaranya dalam menyambut Pengco. Bansue yang berarti laksaan tahun adalah panggilan untuk seorang raja atau ratu. Dugaan mereka adalah tepat. Sesudah menggerakkan tentara, Seng Malam Raja membayang-bayangkan, bahwa dalam tempo cepat ia akan bisa menikah dengan saudara sepupunya yang cantik bagaikan Dewi. Tapi seruan Bansue itu adalah bagaikan halilintar di tengah hari bolong. Mendadak ia ingat bahwa penggau adalah ahli waris tahta kerajaan Nepal dan hal itu dengan segala akibatnya sama sekali tidak diperhitungkan olehnya. Waktu sudah berhadapan dengan si Nona, rasa khawatir raja bercampur dengan rasa kagum yang sangat besar. Kecantikan penggau ternyata melebih dari apa yang pernah dibayangkannya. Ia menatap wajah si Nona tanpa mengeluarkan sepatah kata. Pengco An Tian Liye sendiri menghadapi saudara sepupunya dengan sikap tenang dan sambil bersenyum, ia memberi hormat. Seperti orang baru tersadar dari tidurnya, buru-buru raja melompat turun dari atas punggung gajah dan mempersilahkan penggau menunggang tunggangan kehormatan itu. Melihat kecantikan yang angker dan dingin, sedikitpun ia tak berani berlaku kurang ajar dan dengan segala upacara kehormatan, penggau diiringi masuk ke dalam tenda raja. Begitu masuk, raja segera memerintahkan disiapkannya meja perjamuan untuk menjamu si Nona. Ia mendongkol waktu penggau minta kengtian duduk di sampingnya, tapi ia tidak bisa berbuat lain daripada menahan sabar. Sesudah minum beberapa cawan arak, hati seng raja mulai tenang, tapi sebelum ia bicara, penggau sudah mendului, bolehkah ku tahu, perlu apa ong heng, saudara raja, menggerakkan tentara dan datang ke sini untuk menyambut Piau Muai pulang ke negara sendiri, jawabnya. Paras muka si Nona lantas saja berubah dan ia berkata pula dengan suara dingin, walaupun aku terlahir di Tiongkok dan belum pernah menginjak negara sendiri, tapi ibuku sering memberitahukan tentang ajaran mendiang kakek raja sebagai orang yang mewarisi tahta, masa kahong heng tak tahu ajaran kakek sendiri kata-kata yang berani itu sudah mengejutkan hatinya semua orang. Sehabis berkata begitu, dengan matanya yang sangat tajam, si Nona mengawasi raja, yang parasnya lantas saja berubah merah. Sesudah menetapkan hati, ia tertawa getir seraya menanya, ajaran apa bolehkah Piau Muai memberitahukan ku negara kita adalah sebuah negara kecil yang dalam banyak hal harus menyender kepada Tiongkok, kata si Nona. Maka itu, semenjak dulu, negara kita selalu mengikat tali persahabaran dengan Tiongkok. Menurut ajaran leluhur, kita tak boleh mengganggu wilayah Tionggoan. Tapi sekarang, mengapa Ong Heng sudah menggerakkan tentara dan melintasi daerah perbatasan aku sama sekali bukan ingin mengganggu wilayah Tiongkok? Jawabnya, karena tak ingin kau berkelana di negeri orang, maka aku sudah datang ke sini untuk menyambut kau pulang ke negeri sendiri. Dalam hal ini sebenarnya Ong Heng boleh tak usah mencampuri, kata si Nona. Aku hidup dengan senang di Tibet dan jika aku ingin pulang, aku bisa pulang sendiri. Andai kata benar Ong Heng ingin mengajakku pulang, Ong Heng bisa berbuat begitu tanpa menggerakkan seantro tentara, Raja Nepal Kemekmek, tak dapat ia menjawab perkataan adiknya. Selang beberapa saat, Penggo berkata pula dengan suara perlahan, seantro tentara dari negara kita masih belum cukup untuk memenuhi sebuah lembah gunung Himalaya. Tindakan Ong Heng dengan sesungguhnya tindakan yang terlalu ceroboh karena malu, Raja Nepal menjadi gusar, tapi terhadap penggau yang cantik dan angker, ia tak berani sembarangan mengumbar nafsu. Sesudah menyapu para menteri dengan matanya yang sangat berpengaruh, si Nona berkata pula, dalam hal ini, kalian pun turut bersalah. Jika Raja mau bertindak keliru, adalah kewajiban para menteri untuk mencegahnya menteri-menteri dan pembesar-pembesar tinggi itu tak berani mengangkat muka. Biarpun mendongkol, tiada satupun yang membuka mulut. Penggau berdiam sejenak dan kemudian menyambung perkataannya, meskipun ibuku telah meninggalkan negara sendiri, tapi ia telah dianugerahi Tiatkun 151 oleh Sian Ong, mendiang Raja, dan dengan kekuatan Tiatkun itu, ia masih boleh mencampuri urusan dalam negara Nepal. Tiatkun sekarang berada dalam tanganku. Demi persahabatan dan kepentingan kedua negara, aku menasehati supaya Ong Heng segera menarik pulang tentara ini. Manakala Ong Heng tidak menyetujui, marilah kita menghimpunkan seantero barisan dan membentangkan pendapat-pendapat kita kepada mereka supaya mereka bisa menimbangnya dan memberi keputusan yang mengikat. Raja Nepal terkesiap. Ia merasa seperti juga kepalanya diguyur dengan air dingin. Ia yakin, bahwa jika tentara Nepal dikumpulkan dan diminta pendapatnya, mereka pasti akan menunjang usul pengcoan Tianlie, yang mana bisa berarti tergulingnya ia dari tahta kerajaan. Ia mengeluh dan menyesal, bahwa ia sudah cari-cari penyakit sendiri. Sedang Raja kebingungan, kengtian kegirangan, sebab ia tak menduga kecintaannya bisa bertindak begitu tegas. Karena tiada jalan lain, sesudah menimbang-nimbang beberapa saat, Raja menyerah juga. Baiklah, katanya sambil tertawa getir. Akan tetapi penarikan tentara memerlukan persiapan beberapa hari. Di samping persiapan, kita juga harus memerintahkan orang untuk menyingkirkan salju yang menutup jalanan gunung. Mendengar jawaban itu, paras muka Sinona lantas saja berubah sabar dan bersinar terang. Kalau begitu, Ong Heng harus segera bertindak, katanya. Sesudah soal yang penting dapat dibereskan, mereka lalu mulai makan minum dan bicara dengan gembira. Aku mendengar dulu Piao Moai berdiam dalam istana es yang tak pernah atau sedikitnya jarang dikunjungi manusia, kata Sang Raja. Apa kau tidak merasa kesepian? Tidak, apalagi aku mempunyai banyak sekali dayang sebagai kawan, jawabnya. Raja tertawa dan berkata pula, sebagai seorang yang hidup di wilayah Tionggoan Piao Moai tentu tahu ajaran orang Tionghoa. Lelaki harus menikah, sedang wanita harus keluar pintu. Itulah satu kemestian dari semua manusia. Jika berdiam terus di puncak es, bagaimana kau bisa memilih Huma, suami seorang putri raja, Maka itu aku telah mengambil keputusan untuk menyambut kau pulang ke negeri sendiri, supaya aku bisa mengatur soal pernikahanmu. Alice Sinona berkerut dan ia berkata dengan suara mendongkol, Lebih baik Ong Heng mengurus saja urusan-urusan yang penting, apa pernikahanmu bukan urusan penting memotong raja. Aku adalah anggauta keluargamu yang terdekat. Mana bisa aku tak memikiri soal itu paras muka penggol lantas saja berubah. Soal pernikahanku tak perlu dipikiri Ong Heng, katanya dengan ketus. Hati raja melonjak. Apakah sudah memilih Huma tanyanya? Penggol tak menyaut. Perlahan-lahan ia mengangkat kepala dan melirik kengtian yang justeru sedang mengawasinya dengan sorot metap penuh kecintaan. Sinona jadi kemalu-maluan dan ia menunduk dengan paras muka bersemu dadu. Dengan sikap itu, siapapun juga bisa menduga, bahwa kengtian adalah pemuda yang sudah dipilih pengcoan Tianlie. Mendadak saja, darah raja Nepal meluap, hatinya penuh dengan rasa mengiri dan cemburu. Siapa dia tanyanya dengan nada menghina? Ia adalah seorang hiapke, pendekar, ternama di wilayah Tionggoan, Jawa Penggol dengan angkuh. Ia adalah seorang yang mempunyai kepandayan tinggi, baik dalam ilmu surat, maupun dalam ilmu silat, Kongcu memuji terlalu tinggi, kata kengtian. Di wilayah Tiongkok, orang yang seperti aku tidak bisa dihitung berapa banyaknya, Seng Raja Mendongkol bukan main. Ia hanya mengeluarkan suara di hidung dan tidak berkata apa-apa lagi. Di kaki gunung masih terdapat beberapa orang sahabat, kata pengcoan Tianlie. Bagus, kata Raja sambil berpaling kepada seorang perwira undanglah mereka semua, sambil berkata begitu, diam-diam ia mengambil keputusan mengenai tindakan yang akan diambil olehnya. Malam itu, sekejap pun ia tak pulas. Di depan matanya terbayang-bayang wajah pengcoan Tianlie yang seolah-olah merupakan sekuntum mawar berduri, boleh dipandang, tak boleh dipegang. Ia tahu penggo tak boleh dibuat gegabah, tapi ia merasa berat untuk melepaskannya dengan begitu saja. Di lain saat, terbayang pula sikap si nona terhadap kengtian dan tiba-tiba saja hatinya jadi panas sekali. Tak boleh tidak aku mesti membinasakan bocah cilik itu, pikirnya dengan rasa jelus. Pada esokan paginya, ia kembali mengadakan perjamuan untuk para tamunya di Tenda Besar. Dalam perjamuan itu, di samping penggo dan kengtian, juga turut hadir Tong Sei Hoa bersama Tong Toan, Yoli Ucheng bersama puterinya dan si Kacung Keng Lem yang datang atas undangan Raja Penggo Girang bukan main dan minta si nenek Tong duduk di sampingnya. Sungguh sukar kami mencari kau, bisiknya, bukankah kau berjalan bersama-sama Kim Xiaiei? Di mana dia begitu tiba di kaki gunung, ia lalu meninggalkanku dan naik dengan kecepatan luar biasa, jawabnya. Jika aku masih muda, mungkin sekali aku masih dapat menyusulnya. Pemuda itu sungguh-sungguh aneh. Hai, aku menanggung budi yang sangat besar dan mungkin sekali budi itu tak akan dapat dibalas olehku. Apakah kau pernah bertemu dengan Leng Kiao sebelum penggo sempat menjawab, dari ruangan belakang Tenda Mendadak muncul sejumlah busu yang terdiri dari berbagai kebangsaan, antaranya terdapat orang Eropa, Arab, India dan sebagainya. Tong Si Hoa mengawasi dengan hati berdebar-debar, karena di antara mereka terlihat juga Tai Chi Ti yang telah menculik Lyong Sen. Ia ingin sekali segera menanyakan si pendekta tentang Lyong Leng Kiao, tapi sebisa-bisa ia menahan nafsu. Sudah lama aku mendengar, bahwa di Tiongkok terdapat banyak sekali orang pandai, kata Raja Nepal sambil tertawa. Kemarin Kong Chu telah memuji Tong Tai Hiap sebagai seorang yang berkepandaian sangat tinggi, sehingga aku merasa sangat kagum. Maka itu, dengan meminjam kesempatan ini, kapan para busu dari berbagai negara berkumpul di sini, kami ingin meminta pengajaran dari Tong Tai Hiap, supaya kami bisa membuka mata, terlebih lebar, mendengar tantangan itu, penggo tersenyum. Dalam ilmu silat sebenarnya tiada perbedaan antara negara ini dan negara itu, katanya. Dengan berkata begitu, Ong Heng seolah-olah ingin memisahkan orang-orang yang hadir di sini menjadi dua rombongan, Tong Tai Hiap adalah tamuku yang terhormat dan juga sahabat Piao Muai, kata Raja dengan menyimpang. Maka itu, aku ingin sekali melihat kepandainya. Mari, aku ingin memberi hormat kepada Tong Tai Hiap dengan secawan arak ini melihat sinar meter Raja yang luar biasa, penggau merasa curiga, tapi sebelum ia keburu mencegah, Keng Tian sudah menyambuti cawan itu dan mencegeluk isinya. Siapakah yang ingin melayani Tong Tai Hiap? Tanya Raja. Tai Citi bangun berdiri dan berkata sembari tertawa, Kemarin ku sudah berkenalan dengan ilmu silat Tong Tai Hiap, Maka hari ini ku ingin meminta pelajaran lebih jauh, Ternyata pendepak itu sudah bersiap dengan dua macam senjata, Tangan kiri mencekal jubah pertapaan yang berwarna merah, Sedang tangan kanannya memegang sebuah martil besar. Aku merasa sangat beruntung, bahwa Kok Su Sudi memberi pelajaran kepadaku, Kata Keng Tian sambil menghunus Yuliong Kiam. Raja segera menghadiahkan secawan arak kepada Kok Su nya dan memerintahkan orang membuka tenda, Supaya pertandingan bisa berlangsung dengan leluasa. Tanpa berkata suatu apa lagi, Tai Citi segera mengebut dengan jubah pertapaannya. Jubahmu sudah ditambal cepat sekali kata Keng Tian sambil menangkis dengan pedangnya. Terang, si pendekta mendului menghantam Yuliong Kiam dengan martilnya dan Keng Tian terhuyung beberapa tindak. Piawmu ai, pujianmu yang muluk ternyata melebih kenyataan yang sebenarnya, Kata Raja dengan suara mengejek. Si nona heran bukan main. Biarpun Tai Citi bertenaga besar, Ia sama sekali tak percaya bahwa Keng Tian dapat dipukul sempoyongan dalam satu gebrakan. Ia merasa pasti bahwa di dalam itu terselip apa-apa yang luar biasa sesudah memperoleh hasil dalam jurus pertama, si pendeta segera menerjang seperti singa kelaparan. Dengan jubah dan martil, ia mengirim serangan-serangan berantai secara ceroboh sekali, seakan-akan tak memandang Keng Tian sebelah mata. Beberapa kali, garis pembelahannya terbuka lebar, tapi ia tak menghiraukannya dan terus menyerang secara membabi buta. Mendadak, bagaikan kilat, Keng Tian balas menyerang dengan pukulan Hui Hong Cek Liu, angin puyuh mematahkan pohon liu. Yuliong kiam berkelebat laksana keredepan kilat dan berat, jubah pertapaan si pendeta berlubang besar. Keng Tian merangsek dan mengirim dua tikaman dengan beruntun sehingga si pendeta jadi gelagapan dan coba menangkis dengan martilnya secara sembarangan. Apa mau pukulan martil itu meleset dan mengenakan sebuah batu besar yang lantas saja terpukul pecah? Keng Tian menarik pulang pedangnya dan berkata sambil bersenyum, maju lagi. Aku tak bisa menyerang seekor anjing yang sudah basah kuyuk pengcoan Tian Lie lega hatinya. Ong Heng, kau lihatlah, katanya sambil bersenyum manis. Jika Tong Tai Hiap mengirim pula satu tikaman, bukankah kok sumu yang terutama sudah melayang jiwanya paras muka raja jadi pucat, sekarang adalah gilirannya sendiri untuk terheran-heran. Dalam niatannya untuk membinasakan pemuda yang dianggap sebagai saingannya, ia telah menggunakan racun. Dalam poci arak yang tadi digunakannya terdapat dua kotak dengan alat rahasianya. Arak dalam kotak yang satu sudah dicampur dengan semacam rumput beracun yang dinamakan pejit cuwi, mabuk seratus hari, sedang arak dalam kotak yang lain adalah harak biasa dengan memijit alat rahasia, raja bisa menuang arak beracun atau arak biasa. Yang diberikan kepada keng Tian adalah harak beracun, sedang yang diminum tai citi arak biasa. Pejit cuwi adalah rumput yang tumbuh di pegunungan Himalaya dan dapat memabukan manusia secara hebat sekali. Tapi keng Tian adalah seorang yang berpengalaman luas dan sangat berhati-hati. Melihat para seng raja yang luar biasa, hatinya merasa tak enak dan diam-diam ia sudah menelan sebutir pekling tan yang terbuat dari Tian San Soat Lian. Sebagaimana diketahui, teratai salju dari Tian San itu mempunyai khasiat untuk memunahkan segala macam racun. Jangankan baru pek jit cuwi, sedangkan Hong Chiok Tan, nyali burung merak, yang banyak lebih hebat pun dapat dipunahkannya. Sementara itu, tai citi yang tahu, bahwa rajanya sudah turunkan tangan jahat, dan menduga, bahwa musuhnya bakal segera roboh karena lemas dan mebuk, sudah menyerang secara membabi buta. Ia sama sekali tak pernah mimpi, bahwa dirinya sendirilah yang ditipu oleh lawannya. Dalam gebrakan pertama, kengtian berlagak terhuyung, sehingga dia jadi semakin besar hatinya dan kecerobohannya sudah mengakibatkan kekalahannya. Sesudah mendapat pelajaran getir, tai citi segera menyerang lagi dengan hati-hati. Kedua lawan lantas saja bertempur dengan menggunakan seantro kepandainya. Dalam sekejap, mereka sudah bertanding seratus jurus lebih, tanpa ada yang keteter. Jubah pertapaan berkelebat-kelebat bagaikan awan merah, sedang Yuliong Kiam yang menyilaukan mat menari-nari di tengah udara. Semua orang mengawasi jalan pertempuran dengan hati berdebar-debar. Sesudah kemarinnya mendapat pengalaman dalam pertempuran dengan kengtian, tai citi tahu, bahwa pedang pemuda itu tajam luar biasa dan ia tak akan bisa mendapat kemenangan, jika hanya mengandalkan jubah pertapaan. Maka itu, sekali ini ia menerjun ke dalam gelanggang dengan membawa juga sebuah martil besar yang beratnya kurang lebih 80 kati. Walaupun pedang mustika, Yuliong Kiam tak bisa membabat putus senjata yang begitu besar, apapun laluokang si pendeta ada lebih tinggi daripada tenaga dalamnya kengtian. Dengan demikian biarpun pemuda itu mengeluarkan Tian San Kiam Hoat yang sangat lihai, sesudah bertempur ratusan jurus, ia belum juga bisa berada di atas angin. Selagi pertempuran berlangsung dengan serunya, mendadak turun angin besar. Angin di Himalaya memang terkenal hebat. Bahwa tentara Nepal berkemah di suatu lembah, sebagian adalah untuk melindungi diri dari hawa dingin dan sebagian pula guna menyikir dari serangan angin. Bagi si pendeta, turunnya angin merupakan bantuan yang sangat besar. Didorong dengan tenaga angin, setiap kebutan jubah jadi bertambah hebat dan dalam sekejap, badan kengtian seolah-olah dikurung dengan awan merah, kengtian berusaha keras untuk merobek pula jubah pertapaan si pendeta, tapi Yuliong Kiam selalu berbentur dengan martil. Melihat jagonya berada di atas angin, raja bunga hatinya dan melirik penggau sambil mesem-mesem. Tong Sei Hoa yang duduk di samping si nona jadi mendongkol dan berkata sambil menjebi, dengan mendapat bantuan angin, meskipun menang orang tak boleh merasa bangga, mendengar perkataan si nenek yang juga menduga, bahwa kengtian bakal kalah, hati penggau jadi semakin berkhawatir. Sementara itu, dengan gembira Tai Chi Ti menyerang semakin hebat, sehingga beberapa kali kengtian terpaksa melompat mundur. Tiba-tiba pemuda itu tertawa nyaring dan berkata, kau menggunakan dua macam senjata, sedang aku hanya mempunyai sebatang pedang. Pertempuran ini agak kurang adil, si pendeta tertawa dingin. Aku tak pernah melarang kau menggunakan dua macam senjata, katanya dengan sombong. Kalau begitu, baiklah, kata kengtian seraya mengayun tangan kirinya. Dengan serentak sejumlah sinar merah menyambar dengan saling susul dan jubah pertapaan Tai Chi Ti ditobloskan dengan belasan Tian San Sin Bong. Bukan main kagetnya si pendeta. Sebelum ia dapat berbuat suatu apa, kengtian sudah mengayun pula tangan kirinya dan membentak, Lepas jubahmu beberapa Tian San Sin Bong kembali menobloskan jubah itu dan mengenakan tangan si pendeta yang mencekalnya. Sambil mengeluarkan teriakan kesakitan, Tai Chi Ti melepaskan jubahnya yang lantas saja terbang ke atas karena tiupan angin dan di lain saat sudah tak kelihatan bayang-bayangannya lagi. Sambil menundukkan kepala, koksu itu lalu menghilang di antara tenda-tenda yang ribuan jumlahnya. Kengtian membungkuk kepada raja dan berkata sambil bersenyum, Koksu nomor satu dari negara Nepal memang sangat tinggi ilmunya. Mendengar sindiran itu, raja merasa gusar sekali tapi ia merasa malu untuk mengumbar napsu. Ia bingung karena orang pandai yang diundang olehnya belum juga datang dan untuk menutupi rasa malu, Ia terpaksa berkata sambil tersenyum getir, Dalam negaraku, setiap serdadu dilatih masak-masak dalam ilmu perang, Baik ilmu menunggang kuda, maupun ilmu melepaskan anak panah. Kami bukan hanya memperhatikan satu dua busu yang berilmu tinggi, Mendengar keterangan itu, Bong Sehoa tertawa dingin. Apakah betul ia menegas? Kalau tidak berkeberatan, aku mohon baginda memanggil beberapa jago melepaskan anak panah Supaya aku situa menambah pengalaman, Muka raja lantas saja berubah merah padam karena gusar. Dengan sekali mengebas tangan, Dari dalam beberapa tenda lantas saja keluar empat orang busu yang masing-masing membawa sebuah busur besar. Mereka itu adalah guru yang mengajar tentara Nepal dalam ilmu melepaskan anak panah. Sambil menunjuk keempat jagonya itu, Raja berkata kepada kengtian, Mereka itu adalah serdadu pilihan dari barisan anak panah. Apakah Taihiap bersedia untuk mengadu ilmu dengan mereka dengan memperkenalkan empat guru itu sebagai serdadu biasa? Raja berlaku licik sekali. Jika kengtian menang, kemenangan itu tiada artinya, Tapi kalau kalah, ia akan kehilangan muka, Karena sudah dikalahkan oleh orang-orang yang tidak ternama. Kengtian bersenyum, Tapi sebelum ia sempat menjawab, Tong Sehoa sudah mendului. Dalam permainan bocah cilik itu, Tong Taihiap tak perlu turun tangan sendiri. Hawa di sini lembab dan dingin, Sehingga urat-uratku kaku. Biarlah aku saja yang turun untuk main-main sedikit guna melemaskan urat, Sambil berkata begitu, Ia segera berjalan masuk ke dalam gelanggang. Bukan main gusarnya Raja. Biarpun negeraku kecil, Tapi setiap orang yang berada dalam tentaraku adalah laki-laki sejati, Katanya dengan suara dingin. Dan sebagai laki-laki sejati, Mereka tentu sungkan menghina seorang nenek tua Tong Sehoa mengeluarkan suara di hidung. HRA katanya dengan nada menyindir. Memang, memang usiaku sudah lanjut. Kalau disuruh menjahit, Memang ku tak bisa. Tapi kalau main panah, Huh-hau. Jika Baginda tidak memperkenalkan mereka sebagai jago-jago pilihan, Belum tentu aku kesudian menghadapi bocah-bocah itu Raja mengawasi si nenek dengan sorot mata membenci. Jika kau mau cari mampus, Aku pun tak bisa menolong, Katanya di dalam hati. Ia mengangguk seraya berkata, Baiklah. Serdaduku menggunakan busur nomor satu. Busur nomor berapakah yang ingin digunakan olehmu sebaliknya dari menjawab pertanyaan orang, Si nenek berteriak, Ambil secawan arak untuk menambah semangatku. Sementara itu, Beberapa serdadu sudah mengeluarkan sejumlah busur, Dari yang besar sampai yang paling kecil. Lootai-tai, Nyonya tua, Beratnya busur yang paling besar kurang lebih seratus kati, Sedang yang paling kecil kira-kira dua puluh kati, Kata Raja. Kau boleh memilih yang manapun juga. Dalam pertandingan ini, Sebaiknya Lootai-tai berlaku hati-hati, Si nenek menyengir dan berkata dengan suara Adam, Aku tak biasa menggunakan busur. Di negeriku, Orang bisa balas menyerang lawannya dengan tangan kosong. Apakah jago-jagomu belum pernah mempelajari ilmu itu? Ilmu melepaskan anak panah tanpa menggunakan busur Belum pernah dikenal di Nepal Dan oleh karenanya, Raja tak percaya omongan si nenek. Ia hanya menduga, Bahwa orang tua itu sudah mengacobelo Sebab tak kuat menggunakan busurnya yang paling kecil. Ia tentu saja tak tahu, Bahwa di wilayah Tionggoan, Keluarga Tong dikenal sebagai ahli Melepaskan senjata rahasia nomor satu di kolong langit. Setindak demi setindak, Dengan gerakan loyo, Tong Sehoa masuk ke dalam gelanggang Dan lalu duduk di tengah-tengah Dengan napas agak tersengal-sengal. Melihat lagak si nenek, Keempat jago-nipal jadi merasa bingung. Sebagai guru-guru ternama, Mana mereka tega menyerang seorang tua Yang tidak bersenjata. Mengapa kamu diam saja? Tanya si nenek. Apa kamu tak berani melawan aku? Si tua dua antara keempat guru itu Mengerti bahasa Han dan satu antaranya Tak dapat menahan sabar lagi. Baiklah, katanya. Aku akan memanah tusuk kondegiyok di atas kepalamu. Hati-hati, Jangan bergerak berbareng, Dengan menjepretnya busur, Sebatang anak panah menyambar ke atas kepala Tong Sehoa. Si nenek memperlihatkan sikap acuh-ta'acuh. Begitu lekas anak panah mendekati kepalanya, Bagaikan kilat tangannya bergerak Dan anak panah itu sudah kena ditangkap. Sambil tertawa dingin, Ia menancapnya di tanah seraya berkata, Eh, mengapa yang lain tidak memanah si guru terkejut Dan lalu melepaskan anak panah yang kedua. Seperti yang pertama, Anak panah itu juga ditangkap dengan mudah sekali Dan lalu ditancap di tanah. Seorang kawannya jadi gergetan Dan tanpa mengeluarkan sepatah kata, Ia memanah tenggorokan Tong Sehoa. Selaka serusi nenek sambil membuka mulutnya Dan anak panah itu lantas saja masuk ke dalam mulut. Ah, Mengapa kau membinasakan di atas seorang guru lain Dengan suara menyesal. Mendadak Tong Sehoa membuka mulutnya Dan menyemburkan anak panah itu Yang lantas saja menancap di tanah. Baik juga gigiku masih cukup kuat, Katanya sambil tertawa. Ilmu menangkap senjata rahasia dengan menggunakan gigi adalah salah satu ilmu istimewa dari keluarga Tong. Hei serusi nenek. Mengapa kamu begitu tolol sudah begitu lama, Baru melepaskan tiga batang yang tiada artinya sekarang keempat guru itu benar-benar gusar. Dengan berbareng empat busur menjepret dan bagaikan kilat empat batang anak panah menyambar. Dengan tubuh tak bergerak, tangan Tong Sehoa bekerja. Dalam sekejap, di seputar tempat duduknya sudah penuh dengan anak panah yang merupakan pagar. Dengan kedua tangan terus menangkap anak-anak panah yang menyambar-nyambar, Si nenek berteriak berulang-ulang, terlalu lambat. Cepat. Cepat sedikit hati keempat guru itu panas bukan main. Tanpa sungkan-sungkan lagi, mereka segera memanah dengan menggunakan ilmu lian cucian, Anak panah berantai, yang terkenal liahai. Bagaikan hujan gerimis, anak-anak panah itu lalu menyambar-nyambar dengan saling susul dan tidak henti-hentinya. Tong Sehoa lantas saja mengubah gerakan tangannya. Begitu menangkap, ia melontarkan dan anak panah yang dilontarkan membentur anak panah yang lain, Yang lantas saja mengikut terbang balik. Dengan menggunakan iwa okang yang sangat tinggi, Ia balas menyerang, tapi ia juga sungkan melukakan orang dan anak-anak panah itu menancap di seputar keempat jago nepal tersebut. Muka keempat guru itu jadi pucat bagaikan mayat. Dalam sekejap, semua anak panah yang tersimpan dalam kantong senjata, sudah habis digunakan. Tiba-tiba si nenek berteriak, awas. Jaga busurmu baik-baik sambil mengempos semangat. Ia mengayun kedua tangannya dan melemparkan empat batang anak panah yang terakhir. Bagaikan kilat dan dengan suara nyaring, empat batang anak panah itu menyambar dengan dasyatnya. Keempat orang itu terkesiap untuk menolong jiwa, mereka menangkis dengan busur yang dicekalnya. Berbareng dengan terdengarnya suara peletak empat busur itu patah serentak. Dengan kemalu-maluan, mereka melemparkan busur mereka di tanah dan lalu mundur sambil menundukkan kepala. Perlahan-lahan tong sei hoa bangun berdiri dan sambil berpaling kepada raja, ia berkata seraya bersenyum, Bagaimana-bagaimana dengan kepandaian si nenek tua muka raja merah padam, bahna malu dan gusarnya. Si nenek kembali mesem dan sambil menggapai, ia berteriak, Liu Cheng, cobalah kau memperlihatkan serupa pertunjukkan untuk menambah kegembiraan. Ketika itu, angin sudah merada dan kawanan burung pada terbang masuk ke dalam lembah untuk melindungi diri dari serangan salju dan angin di luar lembah. Liu Cheng segera mengeluarkan busur dan peluru sambil menuding dua baris burung gan yang sedang terbang di angkasa. Ia berteriak, peluru pertama akan menghantam metu kiri burung gan di barisan sebelah kiri, peluru kedua akan mengenakan metu kanan burung yang terbang di barisan sebelah kanan hampir berbareng, busur yang dicekalnya menjepret dua kali dan sesaat kemudian, dua ekor burung melayang turun ke bumi. Dua antara guru panah yang barusan dijatuhkan oleh si nenek, segera memungut dua bangkai burung itu dan memeriksa lukanya. Mereka kagum bukan main karena luka kedua burung itu adalah tepat dengan yang dikatakan Liu Cheng. Itulah serupa kepandayan yang benar-benar belum pernah dilihat mereka. Mau tak mau, Raja pun mengakui keliahayan lawan dan ia hanya bisa mengawasi dengan mulut ternganga. Sesudah memperlihatkan kepandayannya, si nenek bersama Yoliu Cheng segera kembali ke tempat duduknya. Raja Nepal jadi semakin bingung. Apakah orang-orang Hon ini dewa-dewi yang turun ke dunia? Tanyanya di dalam hati. Racun yang satu hebat tak dapat mencelakakannya, sedang seorang nenek bangkotan mempunyai kepandayan yang begitu luar biasa, ia tak bisa mendapat jalan yang baik guna menjatuhkan kengtian, sedang seorang berilmu yang ditunggu-tunggu tak kunjung datang. Selagi ia kebingungan, tiba-tiba seorang busu bangsa Eropa yang berambut kuning dan bermata biru bangun berdiri dan mengucapkan kata-kata yang tak dimengerti oleh penggol dan kawan-kawannya. Seorang juru bahasa segera menyalinnya. Orang Eropa itu, yang bernama Smith mengatakan, bahwa ia mendengar di Tiongkok terdapat ilmu menotok jalanan darah yang dapat membinasakan manusia. Menurut katanya di Eropa pun, terdapat ilmu semacam itu yang dapat menghentikan pengaliran darah. Maka itu, ia ingin sekali bisa menjajal ilmu dengan seorang ahli Tionghoa. Kengtian jadi gembira, tapi sebelum ia menyambut tantangan itu, tiba-tiba Kenglem bangun berdiri sambil tertawa. Tengtai Hiap, tanganku gatel sekali, katanya. Bolehkah ku turun tangan dalam gebrakan ini bagus kata Kengtian sambil mengangguk. Hampir-hampir aku lupa, bahwa di antara kita terdapat seorang ahli Tionghiat, Kenglem Girang bukan main dan sambil tertawa-tawa, ia melompat ke tengah gelanggang. Melihat yang maju ke gelanggang adalah seorang bocah cilik, raja jadi mendongkol, tapi teringat pengalamannya dengan si nenek, ia tak berani memandang enteng lagi. Di lain pihak, musuh Eropa itu berteriak-teriak sambil menuding Kenglem. Ia ternyata merasa tak senang karena dihadapi dengan tandingan bocah cilik. Si nakal yang tak mengerti bahasa itu, segera menuding lawannya dan mengeluarkan kata-kata seperti yang dikatakan oleh orang itu. Si busuh Eropa jadi gusar bukan main dan sambil mementak keras, ia menubruk. Karena melihat Kenglem yang masih kekanak-kanakan, ia merasa tak tega untuk menyerang dengan menggunakan ilmu menutup jalanan darah dan hanya ingin memberi hajaran kepada si bocah yang dianggap kurang ajar sekali. Tapi di luar dugaan, Kenglem yang pernah mempelajari ilmu Chouan Hoa Yawusu, bermain-main di antara bunga dan pohon, di hutan batu, licin bagaikan lindung dan tak dapat ditangkap atau dihajar dengan begitu saja. Sebagai akibatnya, apa yang tertampak dalam gelanggang bukanlah pertempuran, tapi semacam main petak yang menggelikan hati. Busuh Eropa itu naik darahnya. Jika kau terus main gila, ku tak akan sungkang-sungkang lagi teriaknya. Kenglem menyengir dan lalu berteriak dengan meniru kata-kata itu. Si busuh tak dapat menahan sabar lagi dan lalu mengeluarkan semacam senjata yang luar biasa. Senjata itu yang terbuat daripada perak, menyerupai gagang pena dan panjangnya kurang lebih tujuh dim, dengan kedua ujungnya berbentuk lancip. Begitu mencabut senjata, begitu ia menusuk. Kenglem melompat ke belakang, tapi gagang pena perak itu mendadak mulur beberapa dim dan menyentuh dada. Ternyata senjata itu diperlengkapi dengan alat rahasia, sehingga bisa pendek dan bisa panjang. Begitu tertoto, Kenglem merasa badannya kesemutan. Pada hakikatnya, Ilihu menutup jalanan darah dari si orang Eropa adalah bersamaan dengan Tiam Hoat dari orang Tionghoa. Dengan memperhatikan jam dan menit, ia bisa menotok dan menghentikan aliran darah di tubuh lawannya. Tapi sebagaimana diketahui, dari Hong Sekto Jin Kenglem telah mendapat serupa ilmu untuk mengacaukan jalan darah sendiri, sehingga walaupun jalanan darahnya tertotok, ia tak keroboh. Ia hanya merasa kesemutan, tapi tak sampai terluka. Melihat si bocah tak bergeming karena totokannya, bukan main kagetnya si busu Eropa. Dengan cepat ia segera menusuk lagi, sekali ini ke arah pergelangan tangan Kenglem. Setan bentak si bocah sambil menyambut dengan pukulan Sun Tiyu Kianyu, tangan menuntun. Kambing, yang ia dapat dari Tantian Oi. Dengan satu tangan ia menangkap sikut si busu dan tangannya yang lain coba merampas senjata lawan. Tapi si orang Eropa mempunyai tenaga yang sangat besar. Dengan sekali menggentak, Kenglem terhuyung, dan hampir berbareng gagang pena itu mengeluarkan jarum tajam yang lalu ditusukan ke lutut si bocah. Kali ini pena itu bukan digunakan untuk menutup jalanan darah, tapi dipakai sebagai jarum injeksi. Harus diketahui, bahwa gagang pena tersebut terdiri dari tiga bagian. Bagian pertama adalah gagang pena itu sendiri, bagian kedua jarum tumpul yang digunakan untuk menotok jalanan darah dan bagian ketiga jarum tajam yang digunakan untuk menginjeksi racun ke dalam tubuh musuh. Begitu tertusuk, Kenglem mengeluarkan teriakan kesakitan dan ia merasa lututnya lemas baal. Ia menduga, bahwa jalanan darahnya kena ditotok dan lalu berteriak dengan suara gusar bangsat. Apa kau kira, hanya kau yang bisa tiam hiat jaga totokanku? Ia melompas sambil menotok dengan jerijinya yang mengenakan tepat pada jalanan darah hun hiat, di bawah katek lawannya. Busuh Eropa itu mengaung seperti harimau terluka dan roboh tanpa berkutik lagi. Sesudah lawannya roboh, dengan terpincang-pincang ia menghampiri kengtian seraya berkata, Tongtai Hiap, ilmu mengacau aliran darah tak manjur lagi. Coba tolong buka jalanan darahku, kengtian segera memeriksa lukasi bocah dan melihat lutut itu bengkak merah. Kau bukan kena ditotok, katanya sambil tertawa. Minum saja secawan arak, sehabis berkata begitu, diam-diam ia memasukkan sebutir peklengtan ke dalam cawan yang berisi arak, yang lalu diberikan kepada Kenglem. Benar saja begitu mencegeluk arak, rasa kesemutan dan baal pada lututnya lantas saja hilang. Sambil tertawa ha-ha-hi-hi Kenglem berpaling kepada raja dan berkata, Baginda, jagoanmu benar-benar tak tahu malu. Dia bukan menggunakan ilmu Tiam Hoat, tapi jarum beracun. Lihatlah, aku sudah merobohkannya dengan ilmu Tiam Hoat Tulen. Dalam pertandingan ini, akulah yang menang, bukan selebar muka raja jadi merah karena malu dan gusar. Ia tak dapat mengeluarkan sepatah kata, sebab jagonya memang sudah dikalahkan. Tiba-tiba beberapa busu Eropa lainnya berteriak-teriak. Sesudah gagal dalam usaha menolong kawannya yang dirobohkan Kenglem, mereka menduga jiwa kawan itu sudah tak bisa ditolong lagi. Maka itu, mereka berteriak-teriak untuk minta Kenglem mengganti jiwa. Sesudah maksud teriakan itu diterangkan oleh juru bahasa Kenglem menjebi dan berkata dengan suaranya ring, Hei! Kamu sungguh-sungguh tak mengenal malu. Siapa suruh dia menantang? Siapa suruh dia mencari? Mampus minta ganti jiwa tak malu. Kamu Raja Nepal pun menganggap bahwa permintaan mengganti jiwa adalah tak pantas. Seorang yang berani maju ke dalam gelanggang pertandingan silat, memang harus bersedia untuk dibinasakan oleh lawannya. Maka itu, ia lalu berkata dengan suara memohon, Benar, memang benar kami tak berhak untuk minta ganti jiwa. Tapi apakah Siaw Hiap, pendekar kecil, dapat menolongnya Kenglem girang setengah mati karena ini adalah untuk pertama kali orang memanggil Siaw Hiap kepadanya? Dengan paras muka berseri-seri, ia berkata, Aku, aku. Guruku hanya mengajar Tiam Hiat, belum pernah mengajar Kai Hiat, membuka jalanan darah. Siapa suruh dia banyak lagak kalau tak punya kemampuan, paling baik jangan menentang orang, Raja merasa putus harapan. Habis bagaimana baiknya? Tanyanya pula. Ada jalan, kata Kang Lem sambil menunjuk kengtian. Siaw Hiap tak mampu, tapi ada Tai Hiap. Tong Tai Hiap bukan saja bisa membuka jalanan darah, tapi ia malah mampu menghidupkan manusia yang sudah mati, Raja jadi girang dan lalu memohon pertolongan pemuda itu. Kengtian merasa geli dalam hatinya. Baiklah, katanya sambil tertawa. Aku boleh mencoba-coba, tapi belum tentu berhasil. Mintalah orang-orang yang berkerungun menyingkir ke pinggir, Raja segera memerintahkan jurubahasa memberitahukan busu-busu Eropa itu yang lantas saja membuka jalan untuk kengtian. Tapi pemuda itu tidak bergerak dari tempat berdirinya. Ia hanya membungkuk dan memungut sebutir batu kecil yang lalu dilontarkan ke arah si busu yang menggeletak di tanah. Begitu lekas batu itu menyentuh alisnya, ia mengeluarkan teriakan keras dan di lain saat, ia sudah bisa bangun berdiri. Melihat kepandayan yang luar biasa itu, semua orang kaget berbareng kagum. Si busu yang ditolong dan beberapa kawannya segera menghampiri dan mengaturkan terima kasih kepada kengtian. Selagi Kang Lem tertawa ha-ha-hihi dengan gembiranya, tiba-tiba suasana berubah. Raja dan semua orang Nepal yang berada di situ kelihatan kaget, seolah-olah terjadi suatu perubahan yang luar biasa. Sekonyong-konyong Raja Nepal mengeluarkan teriakan girang dan bangun berdiri. Di lain saat, dari sebelah kejauhan kelihatan muncul dua orang aneh yang pinjang kedua kakinya dan mendatangi dengan menggunakan tongkat. Mereka itu bukan lain daripada si orang aneh yang ingin memutuskan kedua kaki Kang Lem di Hong Hotai. Melihat mereka, si bocah mengeluarkan keringat dingin dan tak berani tertawa lagi. Di pundak salah seorang terdapat satu jubah pertapaan warna merah, milik Tai Chi Ti yang tadi terbang di Tiupangin dan yang telah diketemukan mereka. Begitu tiba, dengan metah yang sangat tajam, mereka menyapu semua orang yang berada di situ. Tiba-tiba orang yang membawa jubah mencabut sebatang Tian San Sin Bong dari jubah itu. Siapa punya senjata ini tanyanya. Raja buru-buru bangun dari kursinya dan memperkenalkan mereka, ini adalah Tong Tai Hiap, seorang pendekar kenamaan di wilayah Tionggoan. Kedua Tiong itu adalah orang-orang beribadat yang sangat terkenal namanya di negeri Arab. Yang di sebelah kiri adalah Tun Human dan yang di sebelah kanan Asia. Guru mereka adalah seorang yang berilmu paling tinggi di daerah Eropa Timur dan di negara Arab. Keng Tian membungkuk sambil merangkap kedua tangannya. Sin Bong itu adalah milikku, katanya. Kedua orang aneh itu menatap wajah Keng Tian dan sambil memberi hormat. Salah seorang berkata, kami merasa beruntung bahwa kita bisa bertemu pula di tempat ini. Kami ingin sekali meminta pelajaran dari Tong Tai Hiap. Mendengar perkataan itu, Raja merasa heran, karena ia tak menduga bahwa mereka sudah pernah bertemu Muka. Sebagaimana diketahui, pada malam itu di Hong Hatai, Tun Human dan Asia tidak bertemu Muka dengan Keng Tian dan mereka kabur karena diserang dengan Tian San Sin Bong. Tadi, ketika memungkuk jubah pertapaan Tai Chiti di luar lembah, mereka mendapatkan senjata rahasia itu yang menancap di jubah tersebut dan oleh karenanya, mereka menganggap bahwa orang yang menjadi tamu Raja Nepal adalah Tong Xiao Lan. Sesudah menimbang-nimbang beberapa lama, dengan memberanikan hati, mereka datang juga ke lembah itu, bercacatnya kaki mereka adalah sebab diserang dengan Tian San Sin Bong oleh Tong Xiao Lan. Sekarang, melihat Tong Xiao Lan tidak berada di situ, hati mereka jadi lega dan segera menantang Keng Tian. Mendengar tantangan itu, Keng Tian segera berkata dengan suara tenang, harap Jawa Yesu dimengusulkan caranya kita mengadu ilmu, sambil berkata begitu, diam-diam ia memutar rotak untuk mencari jalan guna memunahkan pukulan Im Yang Chiang Leg dari kedua lawan itu. Sesudah berdamai dengan bisik-bisik, Tun Human berkata, kami berdua mendapat pelajaran dari satu guru. Menurut kebiasaan, melawan satu orang, kami maju berdua, melawan seribu orang, kami pun maju berdua. Maka itu, dalam pertandingan melawan Tai Hiap, kami pun harus maju dengan berbareng, Keng Tian terkejut. Jika melawan satu orang, mungkin ia masih bisa memperoleh kemenangan, tapi kalau mereka maju dengan berbareng, ia merasa tak ungkulan untuk memecahkan Im Yang Chiang Leg. Sedang hatinya keder, paras mukanya sedikit pun tidak berubah, sebab ia tahu, tak dapat ia memperlihatkan kelemahan di hadapan Raja Nepal. Ia mengangguk seraya menjawab, Bagus! Bagus! Biarlah dengan sendirian aku menghadapi kalian berdua, Tong Tai Hiap adalah tamu terhormat dari Paduka Raja, sehingga jika kita bertanding secara bu, dengan menggunakan kekerasan, berkelahi sungguh-sungguh, aku khawatir akan merenggangkan persahabatan, kata Tun Human. Keng Tian Girang. Baiklah, katanya. Kalau begitu, kita menjajal tenaga secara bun saja, tanpa menggunakan kekerasan, tanpa berkelahi betul-betul. Sudikah Jiowye mengajukan usul Yayarlah kita bertanding dalam ilmu mengentengkan badan, kata Tun Human. Mengapa mereka mengajukan usul itu sesudah dirobohkan oleh Tong Xiaolan, hati mereka selalu merasa keder. Mendengar Keng Tian Sitong dan juga pandai menggunakan Tian San Singbong, mereka sudah menduga, bahwa pemuda itu adalah puterannya Xiaolan yang mungkin sekali memiliki kepandayan tinggi. Maka itu, mereka tidak berani menantang untuk bertempur secara bu. Usul itu sudah mengejutkan semua orang, terhitung juga Keng Tian. Tulang lutut kedua orang itu dihancurkan Tian San Singbong dan biarpun sudah diobati sekian lama, mereka masih memerlukan tongkat untuk berjalan. Dengan adanya kenyataan tersebut, usul itu sungguh-sungguh tak bisa dimengerti. Sementara itu, sambil bersenyum Tun Human sudah berkata pula, tempat yang menjadi titik terakhir dari perlombaan kita adalah puncak gunung yang terletak di sebelah selatan. Siapa yang tiba lebih dulu di atas puncak, dialah yang menang, Tong Sei Hoa tertawa dingin. Tapi di pihakmu terdapat dua orang, katanya. Bagaimana jika yang satu tiba lebih dulu dan yang lain tiba lebih belakang dari Tong Tai Hiap? Kalau menang, kami harus menang berdua, jika kalah, kami kalah berdua, jawab Tun Human. Jika salah satu di antara kami berada di belakang Tong Tai Hiap, kamilah yang kalah, Tong Sei Hoa tidak dapat mengatakan suatu apa lagi, karena jawaban itu justru menguntungkan kengtian. Tun Human mencegeluk secawan arak dan kemudian melemparkan cawan kosong ke tengah udara. Ia tertawa terbahak-bahak seraya berkata, udara sangat bagus, sekarang saja kita mulai. Kalau turun angin, kita sukar bertanding, semua orang menungat dan mengawasi puncak gunung di sebelah selatan yang menjadi titik terakhir dari perlombaan itu. Puncak itu yang tingginya ribuan tombak, tertutup salju sehingga, dipandang dari jauh, seolah-olah satu sekosel yang terbuat dari batu giyok putih. Di bawah sorotan matahari, sekosel itu memancarkan sinar beraneka warna yang gilang-gemilang dan menyilaukan mata. Semua orang memandangnya sambil menahan nafas, bagaimana seorang manusia bisa memanjat puncak yang sedemikian licin dan tebing belum sempat kengtian menjawab tantangan itu, tiba-tiba pengcoan Tian Li bangun dari kursinya sambil bersenyum. Tong tai hiap baru saja bertanding dengan koksu terutama dari negara kami, katanya dengan suara merdu. Adalah kurang pantas jika kita membuat seorang tamu terlalu capai. Maka itu, biarlah aku saja yang melayani kedua tai su dalam pertandingan ini. Dalam persilatan tak ada perbedaan negara atau bangsa. Kalau kita terlalu mendesak Tong tai hiap, ia mungkin merasa diperlakukan sebagai orang luar, Tun Human jadi bingung. Kongcu adalah seorang yang sangat mulia, tak dapat Kongcu sembarangan maju dalam gelanggang pertandingan, katanya. Sin Ona tertawa seraya berkata, waktu masih berdiam di puncak es, ku sudah biasa mundar mandir di gunung yang tertutup salju. Jika aku kalah, barulah Tong tai hiap yang melayani jiwi ye. Dengan demikian, kita tak bisa dikatakan menarik keuntungan selagi lawan masih letih, Tun Human dan Asia adalah orang-orang yang kenamaan. Mendengar kata-kata penggau yang seperti juga menuduh, bahwa mereka mau menarik keuntungan selagi kengtian masih letih, mereka lantas saja jadi mendongkol dan mengangguk dengan berbareng. Baiklah, kata Tun Human. Jika Kongcu mengatakan begitu, kami tak bisa berbuat lain daripada melayaninya. Kami mengharap Baginda Sudi memaafkan kelancangan kami, Raja Nepal tak menyaut. Sesudah berpikir beberapa saat, barulah ia berkata, Baiklah, aku hanya minta supaya Piao Muayi menyayang diri sendiri dan jangan berlaku ceroboh, melihat puncak yang begitu tebing dan berbahaya, di dalam hati ia sebenarnya merasa berkhawatir. Sekali terpeleset, si Nona bisa lantas binasa. Tapi sementara itu, ia juga ingat, bahwa kemungkinan mengambil penggau sebagai permaisuri, adalah sangat tipis. Jika pengcoan Tian Liye binasa, paling banyak dia dan keng Tian sama-sama tak bisa mendapatkan Nona yang cantik itu. Sebegitu jauh mengenai kepentingannya sendiri, kebinasaan penggau adalah menguntungkan, karena dengan demikian, kedudukannya di atas tahta kerajaan Nepal tidak terancam lagi. Itulah sebabnya, sesudah menimbang-nimbang beberapa saat, ia segera memberi permisi. Mendengar Seng Putri akan turun sendiri ke dalam gelanggang pertandingan, segenap tentara Nepal jadi kaget, berkhawatir dan girang. Dengan serentak, laksaan manusia keluar dari ribuan tenda untuk menyaksikan pertandingan yang luar biasa itu. Perlahan-lahan, bersama Tun Human dan Asia, pengcoan Tian Liye berjalan ke kaki puncak dan berdiri berjejer untuk menunggu pertandaan yang akan diberikan oleh raja. Tunggu dulu tiba-tiba Asia berkata, ada apa tanya si Nona? Pertandingan kita ini namanya satu kali, tapi sebenarnya dua kali pertandingan, jawabnya. Sesudah tiba di puncak, kita harus turun lagi. Siapa yang tiba lebih dulu di sini, dialah yang menang dengan menggunakan peraturan seperti waktu naik gunung, tentu saja, sesudah tiba di puncak, kita harus kembali, kata Penggau. Baiklah. Mari kita mulai, sehabis berkata begitu, ia mengulapkan tangan, sebagai tanda, bahwa mereka sudah siap sedia. Dalam mengajukan usul tadi, Asia ternyata lebih hati-hati daripada Tun Human. Sebelum menang, ia sudah memikir kalah. Dengan mengingat, bahwa Seng Putri bergelar pengcoan Tian Liye, atau Bidadari dari Sungai Es, ia menaksir, bahwa Penggau memang mempunyai kepandayan luar biasa dalam ilmu memanjat gunung. Maka itu, ia segera membagi perlombaan tersebut menjadi dua babak. Jika pihaknya menderita kekalahan dalam babak pertama, ia percaya akan mendapat kemenangan dalam babak kedua. Melihat ulapan tangan si Nona, Raja segera memerintah seorang pengawal pribadinya melepaskan sebatang anak panah nyaring sebagai tanda dimulainya pertandingan. Dengan sekali menekan kedua tangannya di tanah, tubuh Tun Human segera melesat ke atas kira-kira tiga tombak tingginya, dengan kepala di bawah, kaki di atas. Apa yang mengherankan semua orang, ialah begitu tiba di atas, badannya seolah-olah terpaku di tembok salju. Hampir berbareng, tubuh Asia pun terbang dan satu tangannya menjamret tangan Tun Human. Di lain saat, sambil menekan tangan saudaranya, ia mengejut tubuh dan kembali melesat beberapa tombak tingginya, akan kemudian menempel di tembok salju. Sekarang giliran Tun Human untuk mengulangi perbuatan Asia dan dalam sekejap, dengan kerjasama seperti itu, mereka sudah naik beberapa puluh tombak tingginya. Melihat kepandayan yang istimewa itu, dengan serentak tentara Nepal bersorak-sorai. Ternyata, sesudah mereka bercacat, Tun Human dan Asia telah mengubah berbagai kera kerjasama dalam macam-macam ilmu. Untuk pertandingan mendaki gunung, mereka sudah mempunyai persiapan yang sempurna. Kedua tangan mereka memakai sarung tangan yang pada ujung-ujung jerijinya terdapat besi-besi lancip untuk menancapkan jeriji-jeriji di salju atau es yang keras. Itulah sebabnya, mengapa mereka tak bisa turun ke gelanggang seorang diri. Pengcoan Tianliyei mengawasi kedua lawannya sambil bersenyum dan sesudah mengempos semangat, ia segera melompat ke atas. Sekarang para penonton menyaksikan ilmu yang lebih luar biasa lagi. Begitu kedua kakinya menyentuh tembok salju, tanpa bertindak lagi, badan si nona terus meluncur ke atas, seperti kera orang bermain ski. Nepal adalah sebuah negara yang banyak gunungnya dan banyak pula saljunya, sehingga ilmu bermain ski adalah ilmu yang dikenal umum. Tapi dalam permainan ski, orang harus menggunakan alat-alat dan dalam olahraga itu, seseorang hanya bisa menyerosot ke bawah dan tak mungkin meluncur ke atas. Maka itulah, begitu penggau mempertunjuki kepandainya, sorak-sorai bergemuruh di seluruh lembah. Keng Tian sendiri yang sudah mengenalnya beberapa tahun, baru sekarang mengetahui, bahwa penggau memiliki ilmu yang luar biasa itu. Bagaikan kilat, pengcoan Tian Liye dan kedua lawannya mendaki puncak itu dengan saling susul. Sebentar si nona yang berada di depan, sebentar kedua lawannya yang naik lebih dulu. Biar bagaimanapun Jua, Tun Human dan Asia agaknya masih kalah cepat, karena mereka harus meminjam tenaga untuk melesat ke atas. Saban kali ketinggalan, pada saat-saat itulah, si nona bisa menyusul dan melewati lawannya. Semakin lama, mereka naik semakin tinggi, hingga para penonton berkunang-kunang matanya dan sukar bisa melihat tegas, siapa yang unggul dan siapa yang kalah. Eh, kata Kang Lam sambil menyentuh lengan keng Tian dengan jerijinya. Siapa yang menang pemuda itu yang sedang mengawasi ke atas tanpa berkesip tidak meladeni. Tiba-tiba keng Tian mengeluarkan teriakan kegirangan, sehingga cawan yang sedang dicekalnya jatuh di tanah. Ada, apa tanya si kacung? Kongcu menang jawabnya. Ternyata, pada detik hampir tiba di titik yang terakhir, dengan menggunakan seantro tenaganya, Tun Human melesat ke atas 5-6 tombak tingginya dan berhasil melewati penggau. Si nona pun segera mengempos semangat dan menyusul dengan meninggalkan Asia di belakangnya. Dengan demikian, Tun Human tiba paling dulu di titik terakhir, kedua penggau dan ketiga Asia. Tapi sebagaimana sudah dijanji, untuk memperoleh kemenangan, Tun Human dan Asia harus menang bersama-sama dan jika ada satu saja yang kalah, pihak mereka dihitung kalah. Maka itu, Kang Tian sudah mengatakan, bahwa kemenangan diperoleh oleh pengcoan Tian Liye. Untuk sementara waktu mereka mengasoh di puncak itu. Sedang kedua lawannya sudah kehabisan nafas, penggau masih tetap segar. Sambil bersenyum ia berkata, aku menang atas Asia, tapi kalah dari Tun Human. Menurut perjanjian, akulah yang menang dalam perlombaan ini. Tapi ku merasa tak enak hati. Begini saja, kali ini kita seri, tiada yang menang, tiada yang kalah. Bagaimana apa cukup adil Tun Human yang nafasnya masih sengal-sengal, tak bisa lantas menjawab. Jika Kongcu mengatakan begitu, kami hanya bisa mengaturkan terima kasih atas kebaikan itu, kata Asia. Sekarang marilah kita mencoba-coba dalam babak kedua, melihat sifat ksatria dari Seng Puteri, kedua orang itu jadi kagum bukan main. Sesudah mereka mengasoh beberapa lama, Raja Nepal segera memerintahkan seorang pengawal pribadinya melepaskan lagi anak panah sebagai pertanda dan dengan berbareng, ketiga orang yang berada di puncak segera menyerosot turun. Dalam perlombaan kedua, Tun Human dan Asia juga menggunakan care yang tadi. Tapi perbedaannya ialah, kalau waktu naik sekali melesat mereka hanya bisa mencapai 4-5 tombak, kali ini, sekali melompat, mereka bisa meluncur ke bawah belasan tombak. Mereka cepat, pengcoantian lie lebih cepat lagi. Hal ini bisa dimengerti, karena menyerosot turun menurut Kerusi Nona, adalah banyak lebih mudah daripada meluncur ke atas. Dalam sekejap, ia sudah tiba di tengah-tengah puncak dan meninggalkan kedua lawannya di sebelah belakang. Tun Human jadi bingung. Sesaat itu, angin Himalaya mulai meniup dengan santer. Ia girang dan dengan menggunakan tudungnya yang menggemblok di punggung sebagai layar, ia terbang ke bawah. Selagi Tun Human lewat di sampingnya, sambil bersenyum penggo berkata, kau harus berhati-hati tapi Tun Human yang tengah memusatkan seluruh tenaganya dan perhatiannya, tak menjawab nasihat itu. Angin meniup semakin hebat. Asia lewat di depan Tun Human. Baru saja jeriji Asia menancap di tembok es, Tun Human sudah menyusul dari belakang. Karena tak keburu menjamri tangan saudaranya, ia terpaksa menekan pundak Asia untuk meminjam tenaga. Pada detik itulah, angin menyambar hebat luar biasa, sehingga Asia yang jerijinya belum menancap dalam di es dan pundaknya didorong dari belakang, lantas saja tergelincir ke bawah, berikut saudaranya. Bagaikan bola, mereka menggelinding dengan kecepatan yang menakuti di tebing yang tingginya ribuan tombak. Habislah sekali ini mereka mengeluh di dalam hati. Tapi orang-orang yang menonton di bawah sebagian besar tak tahu terjadi kecelakaan itu. Mereka malahan menganggap kedua orang itu menggunakan ilmu luar biasa dan diam-diam mereka merasa menyesal, karena menduga si Nona bakal dikalahkan. Tiba-tiba kembang salju munkerat berhamburan. Ternyata, tubuh Tun Human membentur balokan es besar yang menonjol di tembok itu, sehingga kepalanya pecah dan pingsan seketika dengan berlumuran darah. Tapi untung sungguh, badannya kena ditahan dengan balokan es itu. Di lain saat, Asia pun tiba dan juga terbentur dengan balokan es tersebut, sehingga ia pun mendapat luka-luka. Melihat kecelakaan tersebut, dengan cepat pengcoan Tian Liyai menyusul sambil membuka ikatan pinggangnya yang lalu dilontarkan dan melibat pinggang Tun Human. Berbareng dengan itu, ia memerintahkan Asia yang hanya terluka enteng, mencekal ikatan pinggang tersebut dan kemudian, dengan hati-hati, ia membawa mereka turun ke bawah. Begitu mereka tiba di kaki puncak, sejumlah busu segera memburu dan memberi pertolongan. Untung juga, berkat luka-luka yang sangat tinggi, kecelakaan itu tidak membahayakan jiwa Tun Human dan Asia. Dengan hati berdebar-debar dan paras muka pucat, Raja segera memerintahkan beberapa busu menggotong kedua orang itu ke dalam tenda untuk diobati. Pada sebelum digotong masuk, dengan sorot metu berterima kasih, mereka manggutkan kepala beberapa kali terhadap pengcoan Tian Liyai. Sinona lantas saja kembali ke meja perjamuan. Ia menghela nafas dan berkata, Aku merasa menyesal, karena gara-gara aku, mereka mendapat luka, hati Piaw Moai sangat mulia dan berkepandayan sangat tinggi, sehingga di puncak yang begitu berbahaya, kau masih dapat menolong mereka, kata Raja sambil tertawa. Untuk itu semua, aku mengaturkan banyak terima kasih, ia segera menuang tiga cawan arak yang lalu dipersembahkan kepada penggaus sebagai pemberian selamat. Sambil mengangsurkan cawan-cawan itu, jantung Seng Raja memukul keras. Sesudah menyaksikan kepandayan saudari sepupunya, ia jadi keder dan malahan ketakutan. Andai kata Sinona bersedia untuk menjadi permaisurinya, ia merasa tak akan bisa hidup beruntung, karena Seng Putri pasti tak akan bisa dikendalikan olehnya. Malahan terdapat kemungkinan, bahwa ia sendirilah yang berbalik di jajah Seng Putri. Ia mengharap-harap penggo lekas-lekas berlalu, tapi tentu saja ia tak dapat mengusirnya, sebab ia sendiri yang sudah mengatakan, bahwa kedatangannya ini adalah untuk mengundang Sinona pulang ke negeri sendiri. Hatinya takut tak kepalang, karena jika penggo benar-benar pulang ke Nepal, kedudukannya di atas tahta sukar dapat dipertahankan lagi. Sekonyong-konyong di sebelah kejauhan terdengar suara tambur yang dipukul 36 kali dengan beruntun. Penggo tahu, bahwa pemukulan tambur itu adalah penyambutan resmi untuk seorang tamu agung. Siapa yang datang berkunjung tanyanya di dalam hati? Paras muka raja mendadak berubah berseri-seri. Sambil bangun berdiri, ia berkata, Pongkai Hiap, aku ingin memperkenalkan kau dengan seorang luar biasa. Ia adalah seorang yang berilmu paling tinggi di Eropa Timur dan di negara-negara Arab. Namanya Timotato Taihoatsu, Raja Nepal menyambut tamunya dengan upacara kerajaan. Dengan didului oleh barisan yang membawa bendera raja dan diiring oleh sepasukan serdadu serta murid-muridnya, Timotato memasuki lembah itu dengan menunggang seekor gajah putih. Kengtian mengawasi tamu itu yang ternyata sudah berambut putih, tapi mukanya bersemu merah, seperti muka seorang muda. Melihat tayang hiatnya yang menonjol keluar, Kengtian tahu bahwa orang tua itu memiliki iweokang yang sangat tinggi. Terhadap raja yang keluar menyambutnya, Timotato hanya membungkuk sedikit dan lalu melompat turun dari tunggangannya. Dengan diiring raja, ia masuk ke ruangan perjamuan dan dipersilahkan duduk di kursi pertama, sedang raja sendiri menemani di sebelah bawah. Kengtian yang memperhatikan segala gerak geriknya, mendapat kenyataan bahwa salju yang diinjak oleh orang tua itu segera melumer. Ia terkejut karena hal itu merupakan suatu bukti, bahwa si kakek memiliki iweokang yang sudah mencapai puncak kesempurnaan. Di seluruh daerah Tiongkok, hanya beberapa orang saja yang dapat menandinginya. Sesudah menyapu para hadirin dengan kedua matanya yang sangat tajam, Timotato berkata dengan suara perlahan, kedatanganku ke Himalaya di kali ini sebenarnya adalah untuk mendaki puncak tertinggi di dalam dunia, Everest. Aku merasa sangat beruntung, bahwa di tempat ini aku bisa bertemu dengan Baginda, pembicaraan antara Timotato dan para hadirin disalin oleh juru bahasa. Mendengar perkataan itu, kengtian bermesem di dalam hati, karena ia yakin, bahwa biarpun kakek itu mempunyai kepandayan sangat tinggi, tak gampang-gampang ia bisa menaklukip puncak tersebut. Untuk mendaki Chuhong, Everest, Taiho Atsu sebaiknya menunggu beberapa hari lagi sampai hawa udara jadi lebih hangat, kata Raja. Dalam perjamuan ini secara kebetulan berkumpul ahli-ahli silat dari berbagai negara. Dalam kesempatan yang jarang terdapat ini, aku justru ingin meminta pengajaran-pengajaran dari Taiho Atsu, dengan perasaan mendongkol, pengcoan Tianliye melirik orang tua itu. Ia merasa, bahwa jika Timotato berhasil memanjat Chuhong, maka bangsa Nepal akan kehilangan muka dan ia jengkel. Bukan main melihat kere-kere Raja yang menjilat-jilat, La juga mengerti, mengapa si kakek sudah menerima baik undangan Raja untuk menghadiri perjamuan itu. Pada zaman itu, Himalaya berada di bawah kekuasaan dua negara, yaitu Tiongkok dan Nepal. Ia tentu ingin meminta permisi dari Raja Nepal untuk memanjat Chuhong. Bagian utara dari Himalaya dikuasai oleh pemerintah Cheng dan jika Timotato ingin mendaki puncak dari sebelah utara, maka, menurut Pantasia harus mendapat permisi pembesar Boan yang berada di Tibet. Hanya sayang, berhubung dengan adanya kegoncangan di wilayah Tibet pada masa itu, maka pemerintah Boan tak sempat lagi mengurus hal-hal yang dianggap remeh. Selagi si Nona melirik apa mau Timotato pun meliriknya dan kedua pasang metu kebentruk. Muka si kakek lantas saja berubah dan sambil merangkap kedua tangannya, ia berkata, apakah Lia Pousat ini puteri dari negara Baginda benar? Jawabnya, semenjak kecil Kongcu hidup di negeri lain dan kedatanganku kali ini adalah untuk menyambutnya pulang ke negeri sendiri, begitu masuk ke dalam lembah, Timotato sudah mendengar bahwa dua muridnya telah dikalahkan oleh si Nona dalam perlombaan memanjat puncak dan kedua-duanya telah mendapat luka. Maka itu, ia datang dengan perasaan gusar, tapi sesudah melihat wajah si Nona dan tahu siapa adanya pengke, ia tak dapat mengumbar napsu. Sekali lagi matanya menyapu para hadirin dan kemudian mengawasi kengtian. Sambil bersenyum Raja menunjuk pemuda itu seraya berkata, Chuan itu adalah pendekar yang namanya paling kesohor di daerah Tiongkok, sutit, keponakan murid, Taiho Atsu, Tai Chi Te Kok Su, telah roboh dalam tangannya. Dalam dunia ini, kecuali Taiho Atsu, mungkin sekali tiada orang lain yang bisa menandinginya, kata-kata yang membakar itu benar saja sudah lantas membangkitkan rasa gusarnya si kakek. Sesudah mengeluarkan suara di hidung, ia berkata dengan nada memandang rendah, memang sudah lama aku mendengar bahwa di Tiongkok terdapat banyak sekali orang-orang pandai. Hanya sayang sebegitu jauh aku belum pernah mengunjungi daerah Tionggoan. Hari ini, secara kebetulan aku bertemu dengan seorang pendekar dan kesempatan ini tentu saja tak boleh dilewatkan. Begitu saja, aku sungguh tak berani menerima julukan pendekar yang diberikan Taiho Atsu, jawab Keng Tian dengan sabar. Jika Taiho Atsu ingin menjajal ilmu dengan ahli-ahli silat Tionggoan, keinginan itu bisa tercapai dengan mudah sekali. Dalam tempo sebulan, aku pasti akan mencari seorang ahli silat yang berkepandaian tinggi untuk menghadapi Taiho Atsu. Keng Tian tahu bahwa kedua orang tuanya, Fang Lin dan Lus Unio sudah datang di Tibet dan salah seorang antaranya sudah cukup untuk bertanding dengan si kakek. Timotato bersenyum tawar. Ia mendongakan kepala dan berkata dengan suara mengejek, mana ku punya tempo untuk menunggu sebulan. Kita bukan anak-anak kecil yang jika mau berkelahi, harus menunggu kedatangan orang tua. Kita hanya menjajal ilmu silat, siapa menang, siapa kalah, bukan soal besar. Jika Tong Taihiap takut kalah dengan maju sendirian, biarlah kau dan semua kawan-kawanmu mengerubutiku dan aku sendiri akan melawan dengan tangan kosong. Suara temberang itu sudah membangkitkan kegusaran, Tong Seho Atsu yang lantas saja berteriak, Keng Tian. Jika kau tak mau turun ke gelanggang biarlah aku si tua yang meminta pengajarannya, Keng Tian segera mencegah dan berkata sambil tertawa, jika Taiho Atsu mengatakan begitu, biarpun aku tak cukup berharga untuk mewakili busu dari wilayah Tionggoan, biarlah ku saja yang melayani Taiho Atsu, bagus kata Timotato sambil tertawa berkakakan dan lalu berjalan masuk ke dalam gelanggang dengan sikap memandang rendah. Keng Tian mendongkol bukan main, tapi sebagai seorang yang berusia lebih muda, ia menyoda seraya berkata, hayolah mengapa kau tidak menghunus pedang mustikamu tanya si kakek sembari menyengir. Hunuslah. Aku mempermisikan kau lebih dulu menyerang tiga kali, Keng Tian terkejut, karena mati si tua ternyata awas sekali dan dapat mengenali pedang mustika sebelum senjata itu dicabut. Ku belum pernah menghinakan orang yang tidak bersenjata, jawabnya dengan suara tawar. Keluarkanlah senjatamu dan kau boleh lebih dulu menyerang tiga kali kepada diriku, Timotato menggosok-gosok kedua tangannya seraya berkata, sudah banyak tahun ku tak pernah menggunakan senjata, sehingga ku sudah lupa bagaimana harus menggunakannya, baiklah, kata Keng Tian. Kalau begitu kita bertempur saja dengan tangan kosong, Pong Tai Hiap, jangan kena ditipu tiba-tiba Keng Lam berteriak. Mengapa kau tidak mau menggunakan pedang mustika Timotato tertawa terbahak-bahak? Benar, katanya. Mengapa kau tak mau menggunakan pedang mustika tanpa bersenjata, ku kuatir kau akan merasa penasaran, tapi tentu saja Keng Tian Sungkan menjilat kembali ludah yang sudah dibuang. Sudahlah, jangan rewel katanya dengan angkul. Hayolah. Jika ku kalah, aku akan mengakui kekalahanku mendengar perkataan pemuda itu yang keras kepala, si kakek merasa kagum. Kalau begitu, kau bersiaplah katanya sambil bersenyum. Sehabis berkata begitu, tanpa memasang kuda-kuda, ia lalu mengirim satu pukulan dari jarak tiga tombak jauhnya. Tiba-tiba Keng Tian merasakan dirinya didorong dengan semacam tenaga yang sangat dasyat, sehingga buru-buru ia mengerahkan luwekang dan menancap kedua kakinya di tanah dengan ilmu cian kintui, ilmu memberatkan badan. Tapi biarpun begitu, badannya masih bergoyang-goyang beberapa kali. Timotato heran sebab pemuda itu tidak menjadi roboh dan ia lalu menarik pulang tangannya sambil mengerahkan luwekang. Mendadak, Keng Tian merasa dirinya diseret dengan serupa tenaga membetot, sehingga kedua kakinya terangkat dari tanah. Dengan kaget, ia mengenjot badannya yang lantas saja melesat ke depan, sambil mengirim satu pukulan membinasakan dari Tian San Chiang Hoat. Melihat gerakan yang indah, sejumlah busu Nepal bersorak. Mereka tak tahu bahwa Keng Tian sudah berbuat begitu, karena terpaksa. Di antara tampik sorak, tiba-tiba terlihat berkelebatnya kedua tangan Timotato dan tubuh Keng Tian menjungkir balik dua kali di tengah udara, akan kemudian hinggap di atas tanah yang jauhnya kurang lebih tiga tombak. Melihat pemuda itu berhasil menyelamatkan diri dari dua serangan hebat, si kakek merasa kagum. Sekarang ia tidak berani memandang rendah lagi dan lalu mulai menyerang dengan bertubi-tubi. Keng Tian lantas saja melayani dengan ilmu Tui Hong Chiang Hoat yang kesohor liahai. Ia mengutamakan pembelaan diri dan hanya menyerang jika terbuka kesempatan baik. Akan tetapi, karena si kakek memang banyak lebih unggul, dalam sekejap mati ia sudah berada di bawah angin dan ia seperti juga terseret masuk ke dalam pusar air, maju tak mungkin, keluar pun tak bisa. Ilmu yang digunakan Timotapto adalah imbiyang moheng chiang lek, yaitu pukulan yang mempunyai tenaga positif dan negatif, tenaga mendorong dan tenaga membetot, sehingga seseorang yang sudah dikurung dengan ilmu itu, sukar sekali bisa menyingkirkan diri. Biarpun tidak mengenal ilmu itu, keng Tian adalah turunan dan ahli waris seorang ahli silat besar di wilayah Tionggoan. Begitu merasa dirinya terseret ke dalam gelombang tenaga yang menyerupai pusar air, ia tahu bahwa hal itu sudah terjadi karena iwekangnya masih kalah dari lewekang lawan. Maka itu, buru-buru ia memusatkan pikiran dan mengempos semangat untuk mempersatukan tenaga jasmaniah dan rohaniah, akan kemudian mengeluarkan ilmu silat siabie chianghoat, yaitu ilmu yang terliahai dalam seluruh tiansan chianghoat, untuk coba menyelamatkan diri. Siabie chianghoat adalah ilmu silat nomor satu dalam pembelaan diri dan terutama digunakan jika bertemu dengan lawan yang lebih liahai. Dengan menggunakan tenaga imjiu, tenaga lembe, keng Tian coba memunahkan gelombang tenaga timotato. Tapi serangan timotato adalah lain dari serangan biasa. Pukulannya bukan ditujukan langsung ke tubuh keng Tian, tapi terputar-putar seperti pusar air, yang satu mendorong dan yang lain membetot, sehingga mau tak mau, keng Tian turut terseret dan terputar-putar. Melihat keng Tian lari terputar-putar, sejumlah busu Nepal merasa heran karena mereka tak mengerti apa sebabnya. Semakin lama pemuda itu lari semakin cepat dan di atas kepalanya muncul luar putih. Tong Sehoa kaget tak kepalang dan tanpa menunggu tempu lagi. Ia mengebas tangan bajunya dan tiga batang paku samleng to wikuteng menyambar ke arah tiga jalanan darah timotato. Pada zaman itu, Tong Sehoa adalah ahli nomor satu dalam ilmu melepaskan senjata rahasia. Tiga paku itu menyambar tanpa bersuara, sehingga orang-orang yang tengah memperhatikan jalan pertempuran, sedikit pun tak tahu bahwa si nenek telah membantu pemuda itu. Tiba-tiba terdengar tiga kali suara tering si nenek terkesiap, sebab ia tahu senjatanya telah menyentuh semacam logam. Sebagaimana diketahui, timotato tidak bersenjata dan juga tidak mengenakan pakaian berlapis besi. Paku yang barusan dilepaskan, dinamakan to wikuteng, atau paku menembus tulang, sehingga begitu menyentuh badan manusia, paku yang sangat tajam itu bisa menembus tulang. Tapi mengapa terdengar suara tering, seperti juga paku itu terbentur logam ternyata, tanpa diketahui oleh siapapun juga, pada waktu tiga paku itu menyambar ke arah jalanan darahnya, dengan kecepatan kilat timotato menyampok, sehingga senjata rahasia itu berbalik menyambar kengtian. Baru saja ia ingin mengeluarkan ejekan, tiba-tiba ia melihat peletikan api dan tiga paku itu terpental dari tubuh kengtian. Kecuali si kakek sendiri, tiada manusia lain yang melihat kejadian itu. Kagetnya timotato tak kurang dari kagetnya tongsehoa. Dibantu dengan tenaga pukulannya, andai kata kengtian mengenakan baju besi, tiga paku itu belum tentu tidak menancap. Si kakek tentu saja tak tahu, bahwa pemuda itu mengenakan semacam baju mustika, yaitu kim siya joankah, baju yang terbuat daripada benang emas, yang dulu dihadiahkan kepada ibunya oleh Cheong Bantong. Jangankan baru toh wikut teng, sedangkan pedang mustika masih tak bisa menembus baju mustika itu. Kengtian yang menduga, bahwa senjata rahasia itu dilepaskan oleh lawannya, segera membentak dengan suara gusar, Bagus. Kau menggunakan senjata rahasia sambutlah senjataku hampir berbareng, dua tiansan sinbong menyambar. Si kakek mengebas dengan tangan jubahnya dan walaupun sinbong terpukul jatuh, tapi tangan jubah itu tak urung berlubang juga. Inilah untuk pertama kali Timotato bertemu dengan senjata rahasia yang begitu hebat. Ia terkejut dan di lain saat, dua batang sinbong kembali menyambar. Sambil mengempos semangat, ia mengebas dengan tangannya dan sinbong jatuh di tempat yang jaraknya kira-kira setombak. Ketika itu, jurubahasa baru menyalin cacian kengtian. Bukan main gusarnya Timotato. Gila teriaknya. Kawanmu yang membokong aku, tapi kau berbalik menyalahkan aku. Sebenarnya, ia ingin mencaci lebih hebat, tapi mengingat kesombongannya yang tadi sudah menantang semua kawan-kawan pemuda itu, ia jadi malu sendiri dan lalu menutup mulut. Sementara itu, kengtian sudah melepaskan pula dua sinbong dari jarak dekat. Karena sedang mendongkol, tenaga si kakek berkurang dan sinbong itu jatuh dalam jarak hanya tiga kaki dari tubuhnya. Ia terperanjat dan buru-buru mengempos semangat. Pada detik itu, mendadak, mendadak saja si kakek merasa jalanan darah di lengannya kesemutan dan jauh-jauh terdengar suara tertawa seorang wanita. Semua orang menengok dan mengawasi ke arah suara tertawa itu. Mereka melihat dua orang wanita muncul di tanjakan, yang satu setengah tua, yang lain seorang gadis yang parasnya cantik sekali. Dan danan mereka hampir tidak berbedaan, di rambut masing-masing terikat dua kupu-kupu yang terbuat dari sutera, sedang gerak-gerik dan lagak mereka menyerupai kanak-kanak nakal. Ie-ie teriak kengkian dengan kegirangan yang meluap-luap. Wanita yang setengah tua itu mengenjot badan dan tubuhnya lantas saja melesat ke tengah udara. Sesudah memutar badan, dengan satu gerakan yang sangat indah, ia melayang turun ke bawah. Melihat pertunjukan yang luar biasa itu, ribuan serdadu Nepal dengan serentak bersorak-sorai. Timotato mengawasi lengannya yang kesemutan dan melihat selembar daun hijau yang menempel di lengan itu. Ternyata, wanita setengah tua itu, yang bukan lain daripada Fang Lin, sudah menimputnya dengan ilmu hawihoa cekyap yang disertai dengan luwakang yang tinggi luar biasa, luwakang antara si kakek dan Fang Lin sebenarnya kira-kira berimbang. Tapi tadi, karena seluruh perhatiannya sedang dipusatkan kepada Tian San Singbong, maka ia merasa lengannya kesemutan waktu tersentuh dengan daun yang dilontarkan oleh nyonya itu. Sementara itu, sambil tertawa Fang Lin mendekati Keng Tian dan menanya, Keng Tian, mana Kim Xiaie ku tak ketemu? Jawabnya. Tapi melihat tapak-tapaknya, mungkin sekali ia pun sudah berada di sekitar tempat ini, Seng Laiie, Bibi, mengangguk Seraya berkata, Baiklah. Kau boleh omong-omong dengan Piao Moaimu, Li Kim Brei. Aku ingin menghadapi pendeta asing itu, lah berpaling kepada Timotato dan berkata pula Seraya tertawa, Aku paling senang menyaksikan pertunjukan yang luar biasa. Gerak-gerakan tangan Tai Hoatsu yang terputar-putar sungguh menarik perhatianku. Aku ingin sekali bermain-main dengan Tai Hoatsu, hari ini, beberapa kali Timotato sudah diejek orang. Melihat Keng Fang Lin melontarkan daun, ia tahu bahwanya itu tidak boleh dibuat gegabah. Dalam pertandingan antara jago dan jago, salah satu pantangan yang paling besar adalah naik darah. Maka itu, biarpun Fang Lin mengejeknya, sebisa-bisa ia menahan sabar. Bagus katanya. Aku merasa beruntung sekali, bahwa sekarang aku bisa berhadapan dengan seorang jago wanita dari wilayah Tionggoan, hunuslah senjatamu sambil tertawa geli, sinyonya lalu mencopot satu kupu-kupu sutra yang terikat di rambutnya dan lalu membukanya, sehingga di lain saat, tangan kanannya mencekal sehelai pita panjang yang beraneka warna. Aku bukan jago wanita dan ku tak biasa menggunakan pedang atau golok, katanya Seraya bersenyum. Aku hanya membekal seutas tali untuk mengikat kera, belum habis kata-kata Fang Lin disalin oleh juru bahasa, Timotato sudah membentak keras dan menghantam dengan kedua tangannya. Bagaikan pohon yang liu yang tertiup angin, badan sinyonya bergoyang-goyang. Selaka seru Tong Sehoa. Jangan khawatir, ibuku sedang mempermainkan dia, kata Li Kim Brei. Di lain saat, tubuh Fang Lin melompat kian kemari bagaikan seorang yang menari-nari, sedang pita sutra yang dicekalnya menyambar-nyambar di tengah udara. Beberapa saat kemudian pita itu mendadak berubah tegak lurus dan meluncur masuk ke dalam hidung si kakek. Tentu saja ia gelagapan dan berbangkis keras-keras. Bagus! Sungguh bagus teriak Kang Lem sambil menepuk-nepuk tangan dan tertawa terbahak-bahak. Raja Nepal yang sedang jengkel juga turut tertawa. Fang Lin berkelahi dengan terus-menerus mengujuk kenakalannya. Sedang mulutnya tak henti-hentinya berteriak, Awas matamu! Awas kupingmu! Pita sutranya yang tegak lurus bagaikan kawat baja karena disertai dengan iwa ekang yang sangat tinggi, menyambar ke arah mata, ke kuping dan ke lain-lain bagian badan, sesuai dengan teriakan nyonya itu. Apa yang lebih hebat lagi ialah sambaran-sambaran itu selalu menuju ke arah jalanan darah. Terhadap pita sutra itu, yang sebentar lemas dan sebentar keras, Im Yang Ngo Heng Chiang Leg tak bisa berbuat banyak. Dalam gusarnya, si kakek menyerang dengan pukulan-pukulan Pekong Chiang, pukulan yang bisa merobohkan musuh dari jarak jauh, tapi siasat itu pun tidak berhasil karena Fang Lin segera membela diri dengan mengerahkan iwa ekang untuk menolak sambaran-sambaran angin dari pukulan itu. Selagi kengtian memperhatikan jalan pertempuran, Li Kim Buwee tiba-tiba berbisik di kupingnya, Piao Ko, apakah kau membenci Kim Siye Hektometer? Sedikit, jawabnya, tanpa memikir lagi. Ia melirik dan melihat paras muka si nona yang bersungguh-sungguh. Ia terkejut sebab tahu bahwa ia sudah kesalahan bicara. Tidak, ku tak membencinya, katanya dengan cepat. Aha, lihatlah. Indah betul pukulan itu eh, kata pula Kim Buwee. Mengapa kau ogah-ogahan menjawab pertanyaanku? Ibu pasti menang. Tak perlu kau menonton pertandingan itu. Jawablah pertanyaanku dengan sungguh-sungguh, apakah kau membenci Kim Siye Hektometer untuk bicara terus terang? Dulu memang aku merasa agak mendongkol terhadapnya, tapi sekarang sudah tidak lagi, jawab Keng Tian. Hektometer, tapi apa kau tahu, sekarang Siye Heko hanya bisa hidup tujuh hari lagi? Tanya lagi si adik. Keng Tian kaget. Ia merasa heran, bagaimana adik sepupunya bisa tahu begitu tepat. Mendadak ia mendusin dan lalu berkata sambil bersenyum, kalau begitu kedatangan ia ia dan kau kesini adalah untuk mengejar Kim Siye Hei, bukan apakah kau bersedia menolong di atanya Li Kim Buwee tanpa menjawab pertanyaan kakaknya. Menurut katanya ibu, hanya ia etio dan kau sendiri yang bisa menolongnya dengan menggunakan iwakang dari Tian Sanpei. Seng kakak kembali bersenyum dan menyahut, kedatanganku dan penggau ke gunung ini memang untuk menolong dia, jika kau tidak mendusta, kita harus mendaki gunung secepat mungkin untuk mencarinya, kata si Nona dengan nada memohon. Akur kata Kang Tian. Tapi sedikitnya kita harus menunggu sampai ibumu menyelesaikan pertandingan ini, diam-diam ia merasa geli dalam hatinya karena seorang otak-otakan seperti Kim Siye Hei masih disayang oleh seorang gadis jelita. Tapi di lain saat, ia merasa berduka sebab mengingat, bahwa harapan adiknya adalah harapan yang sukar tercapai. Usaha mencari satu manusia di gunung Himalaya adalah seperti usaha mencari jarum di lautan yang dalam. Ibu teriak Li Kim Wee. Tiao Kuo sudah berjanji akan menolong dia. Ibu, lekas-lekas robohkan pendekat itu, supaya kita bisa segera mendaki gunung, tiba-tiba di gelanggang pertempuran terdengar suara gedubrakan, sehingga semua orang jadi terkejut. Ternyata lapisan estebal yang diinjak Fang Lin mendadak pecah dan roboh. Tiba-tiba tubuh Fang Lin melesat ke atas, pita seteranya berkelebat memutari dirinya dan hampir berbareng, dengan menekuk lima jerijinya bagaikan gaotan, dari tengah udara ia menghantam batok kepala Timotato. Sungguh indah gerakan Niau Weng itu memuji kengtian.